Unrivalet Medicine God Season 112 Bab 1121, 9 surga bergetar guru Jadi bagaimana jika aku menipumu? Ye Yuan memandang Klautsky dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, pang tua Klautsky, sifat tak tahu malu you soul segmu telah diverifikasi lebih dari sejuta tahun. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan tertipu oleh tipuan kecil Anda? Klautsky sangat menyesal dan marah. Dia benar-benar membuat kesalahan tingkat rendah seperti sekarang. Bukannya dia, Klautsky, bodoh, tetapi mendengar sekte Jiwayu dan rahasia Dewa Alam, dua hal yang dibuang Ye Yuan terlalu mengejutkan, mengakibatkan dia memiliki instan menurunkan penjagaannya. Dan Ye Yuan mengambil keuntungan dari instan ini dan berhasil menyelinap menyerang. Merasakan jejak niat dingin yang datang dari lehernya, hati Guosu menjadi sangat dingin. Ye Yuan melakukan perjalanan ke Blue Drain Wilderness, kekuatannya saat ini sudah melemparkannya melampaui sembilan langit. Baru saja, domain Raja Surgawinya hanya selemah kertas kosong di depan pedang pembasmi jahat Ye Yuan. Ji Qingyun, kau pria tercelah. Tempat ini adalah kota suci. Apakah Anda berpikir bahwa dengan menyandera saya, Anda dapat melarikan diri? Bermimpilah. Guosu mengepalkan giginya dan berkata. Ye Yuan bergerak seperti kilat, langsung menyegel energi esensi Guosu. Ye Yuan lalu dengan ringan menepuk undaknya dan berkata sambil tersenyum, kamu sebaiknya khawatir tentang dirimu sendiri. Masalah saya tidak perlu Anda khawatir. Jika saya mati di sini, Anda pasti akan mati sebelum saya. Wajah Guosu pucat pasti. Dia benar-benar daging di papan memotong seseorang sekarang. Ji Qingyun, apa yang kamu inginkan? Klautski bertanya dengan suara serius. Status Guosu di kota suci secara alami berjalan tanpa berkata. Oleh karena itu, itu sebabnya Ye Yuan memilihnya untuk menjadi sandera. Ye Yuan berkata dengan dingin, dua syarat. Pertama, segera serang balai pengobatan raja. Kedua, serahkan Prasasti Surgawi kota suci. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Tidak ada ruang untuk diskusi. Saya akan memberi Anda 10 napas waktu untuk dipertimbangkan. Begitu waktunya habis, Guosu akan mati. Petik dua. Kamu sedang bermimpi, Ji Qingyun. Prasasti Surgawi adalah rahasia kota suci saya yang tidak dapat ditransmisikan. Bahkan tua-tua biasa pun tidak bisa berkultivasi. Mengapa kami harus memberimu? Kata Klautski dengan sengit. Tapi Ye Yuan mengabaikannya dan mulai menghitung mundur dengan sangat tenang. Sepuluh napas. Sembilan napas. Delapan napas. Tujuh napas. Tiga napas. Ekspresi Klautski sangat suram ketika dia berkata dengan senyum dingin, Ji Bocah, kamu ingin menggunakan metode semacam ini untuk menakuti tuan ini. Kamu terlalu naif. Jika kamu benar-benar membunuh Guosu, kamu juga akan mati tanpa keraguan hari ini. Petik dua. Seiring dengan hitungan mundur Ye Yuan, napas Guosu juga menjadi compang kemping. Keringat di tubuhnya sudah membasahi pakaiannya. Namun, Klautski masih tidak memiliki niat untuk menyetujui Ye Yuan. Dua napas. Satu nafas. Klautski menatap Ye Yuan dengan cibiran dingin begitu saja. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar berani bergerak. Tempat ini adalah kota suci. Jika dia membunuh Guosu, Ye Yuan pasti tidak bisa melarikan diri. Guosu, Anda membuat pikiran Anda tenang. Saya yakinkan Anda dengan kepala saya bahwa anak nakal Ji benar-benar tidak akan berani membunuh Anda. Kata Klautski kepada Guosu. Waktunya habis. Tepat pada saat ini, waktu sepuluh napas sudah naik. Klautski tertawa keras dan berkata, Ji Bocah, kenapa kamu tidak membunuh saja? Baru saja, bukankah kamu masih mengancam Tuhan ini? Sudut mulut Ye Yuan melengkung, dan sedikit senyum mengejek melintas. Pedang pembasmi jahat menekan maju dengan ringan. Selas. Kepala Guosu terbang tinggi, berubah menjadi mayat tanpa kepala dalam sekejap mata. Tepian jahat pedang jahat tanah jiwa surgawi Guosu menjadi potongan-potongan bersama dengan itu juga. Semua orang tercengang. Hanya sampai kepala menyentuh tanah, apakah mereka tiba-tiba terkejut terbangun? Pengganti kota suci, sebenarnya terbunuh dengan mudah. Ye Yuan benar-benar membunuh Guosu. Ye Yuan sebenarnya sangat berani membunuh Guosu. Apakah orang ini gila? Kamu, kamu benar-benar berani membunuhnya, kata Klautski dengan marah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika dibunuh, maka terbunuh, apa yang berani atau tidak berani? Anda tidak akan berpikir bahwa saya bercanda dengan Anda sebelumnya, kan? Oh, benar, kamu bahkan menjaminnya dengan kepalamu sekarang. Sekarang, bisakah kamu menurunkannya? Petik 2 Gemuruh Domain Raja Surgawi Klautski tiba-tiba meletus, menyapu Ye Yuan secara instan. Jibocah, aku akan merobekmu berkeping-keping. Klautski meraung saat dia bergegas. Klautski adalah salah satu dari tiga raksasa besar kota suci. Kekuatannya terhubung ke langit dan menembus bumi. Kekuatannya bukan apa yang bisa dibandingkan dengan kekuatan void mistik biasa. Orang bisa mengatakan bahwa Klautski adalah keberadaan puncak rilem surgawi yang sebenarnya. Di bawah 10 Raja Surgawi Agung, dia memerintah tertinggi. Saat domain Raja Surgawi terbuka, itu menyelimuti Ye Yuan di dalam langsung. Namun, Ye Yuan sudah lama dipersiapkan dan sama sekali tidak memberi Klautski kesempatan sama sekali. Seketika bawa domain Raja Surgawi Klautski dibuka, sosok Ye Yuan sudah bergabung ke langit dan bumi, melarikan diri di luar Menara Sain Surgawi dengan sekejap. Bagaimana Klautski membiarkan Ye Yuan melarikan diri? Dia segera mengejar di luar. Lewati pesanan, segel gerbang kota. Aku ingin melihat apakah bocah ini benar-benar tidak bisa dibunuh. Petik 2 Di luar Menara Sain Surgawi, Klautski dan Ye Yuan saling berhadapan di kejauhan. Dia sudah sangat marah dan sama sekali tidak peduli tentang masalah bahwa Ye Yuan adalah putra mandat surga. Dia hanya tahu bahwa dia harus membunuh Ye Yuan hari ini. Namun, Ye Yuan tampaknya tidak memiliki niat untuk melarikan diri. Dia masih berdiri di sana dengan tenang. Melihat Klautski dari kejauhan, Ye Yuan berkata dengan senyum tenang, Oh, Pang Klautski, kamu tidak harus seperti ini. Tuan muda ini belum bermain cukup. Bagaimana saya akan pergi dengan mudah? Ayo, 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 aku sudah lama mendengar bahwa kekuatan tiga raksasa kota suci sangat luar biasa. Ji ini ingin mengalaminya hari ini, apakah itu benar-benar sekuat rumor? Petik 2 Klautski mendengus dingin dan berkata, Baik. Karena Anda tidak berlari, maka Tuan ini akan membiarkan Anda menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Domain Raja Surgawi Klautski terbuka sepenuhnya. Seluruh kota suci terguncang. Jari-jari yang dicakup oleh Raja Surgawinya terlalu besar. Aura mengerikan yang datang dari dalam hampir membuat orang menjadi sesak nafas. Sedikit sinis dingin melintas di sudut mulut Ye Yuan. Sosoknya menjadi tidak menentu tiba-tiba. Ketika Klautski melihat adegan ini, tatapannya tanpa sadar berubah niat. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak bisa mengunci Ye Yuan. Ini, ranah hati bocah ini sebenarnya sudah mencapai ranah kesempurnaan. Heaven Man Unity, Heaven Man Unity, sial, bagaimana mungkin pang ini melakukannya? Karena aku tidak bisa menggunakan aura untuk mengunci, maka aku akan langsung memusnahkanmu. Sembilan surga bergetar guru, kata Klautski dengan marah. Di atas langit, berubah menjadi lautan petir, membungkus jari-jari 10 ribu kaki yang Ye Yuan berada di dalamnya sepenuhnya. Domain Raja Surgawi Klautski sebenarnya mencapai ketinggian 10 ribu kaki. Gelombang yang menakutkan ini mengejutkan seluruh kota suci. Hanya pada saat ini orang tahu bahwa Wu Yuan Xiao, yang dikenal sebagai Raja Surgawi Tunderkri, sama sekali tidak layak disebutkan di depan Klautski. Ini adalah pembangkit tenaga listrik puncak sejati. Lautan petir yang dahsyat itu bisa melenyapkan segalanya. Saat itu, Roh Dewa Bulu Surgawi memusnahkan 100 Raja Kekuatan Surgawi dengan kekuatan api, juga tidak lebih dari ini. S sangat kuat. Bagaimana Lord King Yunzi memprovokasi Lord Klautski? Kali ini, ini benar-benar sekarat tanpa meninggalkan ampas. Petik 2 Benar-benar tidak berpikir bahwa kekuatan Lord Klautski sudah mengerikan sejauh itu. Melihat kekuatan domen Raja Surgawi ini, kekuatannya mungkin sudah tidak di bawah 10 Raja Surgawi besar, kan? Guntur 9 Surga Bergetar Ini adalah domen yang paling kuat dari alam Surgawi dari kekuatan petir. Tiga Raksasa Kota Suci itu memang bukan manusia biasa. Petik 2 Undulasi yang luar biasa seperti itu secara alami menimbulkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik untuk mengelilingi dan menonton. Semua orang terkejut luar biasa terhadap Nine Heavens Rumbling Thunder milik Klautski. Kejadian yang begitu luar biasa, sudah berapa tahun tidak muncul. Petik 2 Bab 1122, teleportasi lebih besar. Beberapa orang sangat simpatik terhadap Ye Yuan. Konsekuensi dari kemarahan Lord Klautski tidak menyenangkan. Harganya mati. Tetapi tepat pada saat ini, ekspresi Klautski tiba-tiba berubah secara drastis. Di belakang Klautski, di dalam kehampaan, cahaya pedang yang tiada banding merobek udara, mirip dengan bintang jatuh, jatuh dengan kejam ke tanah. Ji King Yun, kamu berani. Mata Klautski berubah merah, tetapi melihat cahaya pedang di kejauhan, dia merasa tidak berdaya. Ye Yuan bisa mendengar aumannya, tetapi cahaya pedang tidak bisa mendengarnya. Dengan ledakan, bangunan Ubin langsung hancur oleh cahaya pedang, menendang awan debu. Tidak mungkin, bukan, apa yang terjadi tadi? Bukankah Ji King Yun terjebak oleh Lord Klautski di dalam guntur sembilan surga? Bagaimana dia lari ke sana? Cahaya pedang milik Ji King Yun itu, sangat kuat. Bukankah dia hanya tingkat kelima dao mendalam? Bagaimana dia bisa melepaskan serangan sekuat itu? Petik dua. Tidak, tunggu. Arah itu, sepertinya adalah aula ungu emas. Ini, ini memutuskan garis keturunan. Ji King Yun, apa artinya kejam? Kekuatan besar kota suci berbicara tanpa henti-tanpa henti. Hanya sekarang, apakah mereka menemukan bahwa arah serangan Ye Yuan sebenarnya adalah aula ungu emas? Tempat seperti apa aula ungu emas? Itu adalah masa depan kota suci. Setiap murid di dalam semua jenius tak tertandingi bahwa kota suci menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk merawat. Pedang membingungkan Ye Yuan ini benar-benar akan menghilangkan para murid aula ungu emas. Dia sudah membunuh Guo Su. Memusnahkan pembangkit tenaga Purple Gold Hulk, pukulan ke kota suci itu luar biasa. Meskipun langkah ini agak ganas, Ye Yuan tidak memiliki banyak simpati di hatinya. Harga dosa ini adalah maut. Sejak menjadi sadar akan tindakan dan perilaku Yu Sol Sekte, serta sikap kota suci, Ye Yuan memiliki ide untuk menghancurkan kota suci. Sekte semacam ini yang ada di dunia, bahkan melanjutkan perilaku tak tahu malu selama sejuta tahun, hanyalah mimpi buruk alam surgawi. Klauski mereka semua masih memiliki sikap seperti ini terhadap ras iblis. Itu menunjukkan bahwa gaya kota suci sudah menembus jauh ke dalam tulang dan hanya sulit untuk berubah lagi. Karena tidak ada cara untuk berubah, maka biarkan dia menghancurkannya. Saat ini, Ye Yuan belum cocok dengan tiga titans. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk mengklaim sedikit minat terlebih dahulu. Pada saat ini, tangisan meraung menggema di dalam Purple Gold Hulk. Kakak senior kedua, kakak senior ketiga, kalian, kenapa kalian pergi? Petik 2. Saudara senior apprentice, sepertinya. Sepertinya saudara senior kerajaan surgawi kita semua. Semua mati. Ini, siapa di dunia yang melakukan ini? Ye Yuan tidak memusnahkan mereka sepenuhnya. Di bawah lingkaran kesempurnaan Heaven Man Unity, dia dapat dengan jelas merasakan situasi para murid di Aula Ungu Emas. Garis cahaya pedang ini, dia menargetkan para murid rilem Raja Surgawi itu. Ji King Yun, kamu, kamu akan mati sangat mengerikan. Hal yang tidak manusiawi dan brutal, Anda benar-benar mampu melakukannya. Klauski menunjuk Ye Yuan dan melepaskan semburan pelecehan. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan pandangan tenang, Yusol Sekte Anda memiliki pembangkit tenaga listrik yang dilahirkan setiap generasi. Su Ge King Suan bahkan dipuji sebagai Raja Surgawi nomor satu alam surgawi. Tapi kalian semua menonton dengan tangan terlipat tentang masalah invasi ras iblis. Pikirkan tentang hal ini, berapa banyak orang yang terperosok ke dalam jurang kesengsaraan dan penderitaan karena Anda. Beberapa perang tragis, kalian semua menjauh dari masalah ini. Membandingkan kekejaman, membandingkan rasa malu, Ji ini, benar-benar jauh. Kata-kata Ye Yuan mirip dengan menggelegar guntur, bergema di seluruh jalan-jalan utama dan gang-gang kecil di kota suci. Meskipun semua orang belum pernah mendengar nama besar Yusol Sek, makna Ye Yuan sudah sangat jelas. Untuk sesaat, ada gelombang keributan lain. Wajah Klauski sangat marah, membenci Ye Yuan sampai ke tulang. Tentu saja, dia lebih menyesal sekarang. Jika dia tidak membiarkan Ye Yuan memasuki Blue Drain Wilderness saat itu dan mengusirnya dengan langkah keras, mungkin tidak akan ada banyak masalah. Sekarang, konsekuensi yang disebabkan oleh keputusan yang salah yang dibuat pada saat kelemahan terlalu parah. Namong Zifeng, tunggu apa lagi? Semua seniman bela diri Mystic Void mematuhi perintah saya, semua orang menyerang bersama dan membasmi Jikinyun. Kata Klauski dengan sungguh-sungguh. Ada serangkaian riak di kekosongan. Enam hingga tujuh tokoh mengelilingi Ye Yuan di tengah pada saat yang sama, memotong semua rute pelariannya. Sebuah pembangkit tenaga listrik berjubah ungu melangkah perlahan dan menatap Ye Yuan dengan cemberut saat dia berkata, ranah hati bocah ini menerobos ke dunia kesempurnaan dan sudah memahami seni teleportasi yang lebih besar. Kecuali King Xuan ada di sini, tidak ada yang bisa membuatnya tetap tinggal. Pusat kekuatan berjubah ungu ini adalah salah satu dari tiga raksasa, Namong Zifeng. Kata-kata Namong Zifeng membangkitkan gelombang besar di kerumunan. Seni teleportasi yang lebih besar. Ini sebenarnya adalah seni teleportasi yang lebih besar. Tidak heran Lord Cloud's Kiss Nine Heavens Rumbling Thunder juga tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Seni teleportasi yang lebih besar adalah seni rahasia ruang yang sangat mendalam. Rumor mengatakan, bahwa ini adalah kemampuan magis yang hanya bisa dipahami oleh kelompok kekuatan dewa. Ji King Yun ini terlalu mengerikan. Tidak apa-apa jika bakat alcemi daunnya kuat, tidak berpikir bahwa membangkitkan kembali, bahkan bakat jalur bela dirinya menjadi begitu menakutkan juga. Dua raksasa besar kota suci pindah pada saat yang sama dan sebenarnya juga tidak bisa melakukan apapun padanya, dan bahkan garis keturunan mereka terputus oleh Ji King Yun. Jika ini menyebar, wajah kota suci akan benar-benar hilang. Seni teleportasi yang lebih besar sebenarnya adalah versi upgrade dari penggabungan ke langit dan bumi. Ketika Heaven Man Unity mencapai lingkaran besar kesempurnaan, pemahaman seseorang tentang langit dan bumi akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dalam radius tertentu, seniman bela diri dapat mencapai simpul spasial lain sesuka hati, membuat orang tidak mampu menggenggam. Bahkan Klautsky dan Namong Zifeng, jenis kekuatan void mistik yang domain Raja Surgawi mencapai 10 ribu kaki, juga tidak dapat mengunci Ye Yuan. Namun, ranah kultifasi Ye Yuan saat ini berada di sisi rendah. Paling-paling, dia hanya bisa melakukan teleportasi dengan jarak sekitar 10 ribu kaki. Hanya saja, 10 ribu kaki ini sudah cukup. Seni teleportasi yang lebih besar bukanlah hak eksklusif dari pusat kekuatan Dewa Alam. Hanya saja mereka yang bisa menggunakan seni teleportasi yang lebih besar dalam legenda semua adalah pembangkit tenaga Dewa Alam. Oleh karena itu, itulah sebabnya seniman bela diri ini memiliki jenis kekeliruan seperti ini. Meluncurkan seni teleportasi yang lebih besar, ranah hati seseorang harus mencapai lingkaran kesempurnaan Heaven Man Unity yang hebat. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai, bahkan selama era Dao-Dao. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik era Dao Surgawi menumbuhkan esens, energi, dan spirit kelingkaran kesempurnaan yang besar, mereka mungkin tidak dapat mengolah ranah hati menuju kesempurnaan juga. Oleh karena itu, pembangkit tenaga Divine King yang menggunakan seni teleportasi yang lebih besar hampir tidak ada. Klauski menatap Yeyuan dari jauh, wajahnya marah karena marah. Bagaimana dia bisa tidak tahu bahwa dia tidak bisa membuat Yeyuan tinggal. Tapi situasi saat ini, apalagi yang bisa dia lakukan. Ji King Yun, kultifasi Anda meningkat sangat juga semua berkat kota suci. Mengapa kita masing-masing tidak mengambil langkah mundur? Anda meninggalkan kota suci, dan kami akan membiarkan insiden hari ini berlalu, perlakukan saja seperti tidak ada yang terjadi. Bagaimana? Namun si Feng tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Off. Kata-kata ini sebenarnya membuat Yeyuan tertawa. Apa yang kamu tertawakan, Ji King Yun? Kata Klauski dengan suara berat. Yeyuan tersenyum dan berkata, Aku menertawakan ketidakmampuanmu. Wilderain Blueerain ini adalah kebun obat dari surga 1 Sekte Kuno. Kalian mengambilnya secara paksa. Sekarang, menggunakannya untuk memperlakukannya sebagai bantuan, bukankah itu lucu? Petik 2. Kamu. Namun hati nuraninya terguncang tanpa henti. Sepertinya Yeyuan benar-benar memasuki level ke-7. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak rahasia kuno? Bab 1123, lebih mudah memanggil roh jahat daripada menyingkirkannya. Ji King Yun, kamu memahami teleportasi yang lebih besar. Tapi, bawahanmu itu tidak memahaminya. Apakah Anda pikir mereka dapat melarikan diri dari kota suci? Namun si Feng tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, alis Yeyuan berkerut dan akhirnya tahu mengapa Namung si Feng tidak muncul selama ini. Sepertinya orang ini telah menyiapkan rencana darurat sepanjang waktu. Tentu saja mustahil bagi rubah tua yang licik seperti Klauski untuk memberikan kesempatan Yeyuan pada sumpah surgawi-surgawi. Sumpahnya hanya sampai Yeyuan keluar dari Blue Drain Wilderness. Sekarang setelah Yeyuan keluar, sumpah itu secara alami berakhir di sini juga. Kota suci tidak bisa menyentuh Yeyuan, tapi mereka secara alami bisa mengubah pedang menjadi Aokian mereka semua. Jika kamu berani menyentuh mereka sekali, aku akan membunuh pusat kekuatan Void Mystic. Saya bukan dua pertandingan Anda, tetapi yang lain, Anda bisa mencobanya. Yeyuan berkata dengan ekspresi dingin. Aokian mereka semua mengikutinya dan menerobos api dan air. Yeyuan sudah lama memandang mereka sebagai teman dada. Namun Zifeng menggunakan mereka untuk mengancamnya benar-benar membuat Yeyuan benar-benar membangkitkan niat membunuh. Ji Qingyun, jangan sombong. Jika Anda memiliki kemampuan, bawalah. Anda benar-benar berpikir diri Anda tidak terkalahkan setelah memahami teleportasi yang lebih besar. Kata sebuah pembangkit tenaga Void Mystic dengan geram. Orang ini disebut Siren Hui, seorang penatua kota suci dan pembangkit tenaga veteran Void Mystic. Kekuatannya bahkan sedikit lebih kuat dibandingkan dengan Zhao Lindong setelah menggabungkan tubuh. Menuju pidato arogan Yeyuan, dia secara alami tidak bisa terus mendengarkan. Dalam pandangannya, agar Yeyuan masih bisa berdiri di sini, itu hanya karena seni teleportasi yang lebih besar. Yeyuan menyeringai lebar dan berkata, Begitukah situasi? Aku datang. Anda harus bersiap-siap. Siren Hui hanya merasakan buram di depan matanya, dan dia sudah kehilangan jejak Yeyuan. Dalam sekejap, rambutnya berdiri di ujungnya. Perasaan bahaya besar meluap dalam hatinya. Yeyuan memegang pedang surgawi pemusnahan jahat dan sebenarnya sudah tiba di belakang Siren Hui. Sinar pedang yang lain. Pedang ini seperti jimat yang mempercepat kematian. Sudah berapa tahun sejak Siren Hui merasa bahwa dia sudah sangat dekat dengan kematian. Tanpa ragu sedikit pun, ia membuka wilayah kekuasaannya sebagai raja. Namun Zifeng juga tidak mengharapkan Yeyuan untuk menyerang ketika dia berkata begitu. Ekspresi berubah, domain raja surgawinya langsung diperluas. Jaraknya dari Siren Hui adalah persis apa yang bisa dijangkau oleh wilayah raja surgawi. Tapi kekuatannya sudah sangat lemah. Domain raja surgawi, semakin dekat dengan diri sendiri, semakin kuat. Semakin menuju perbatasan, semakin lemah. Menghadapi domain raja surgawi Namong Zifeng, Yeyuan tidak memiliki keraguan sedikitpun, terus maju dengan tebasan yang tak tergoyahkan. Seperti menghancurkan cabang dan daun yang mati, pedang maksud menghubungkan ke negara dewa pedang pembasmian jahat menyebar domain raja surgawi Namong Zifeng. Gemuruh. Kekuatan sisa cahaya pedang tidak berkurang, langsung membanting ke domain raja surgawi Siren Hui. Uhuark. Siren Hui memuntahkan seteguk darah segar dengan keras, tubuhnya mirip dengan menahan pukulan berat, terbang ke belakang. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tatapan kayu dan rahang kendur, sangat takjub oleh Yeyuan. Jika berbicara tentang pedang Yeyuan sebelum ini, itu hanya membunuh beberapa raja kekuatan surgawi dan belum cukup menakjubkan. Maka pedang ini benar-benar mengejutkan mereka. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Jikinyun bahkan tidak menggunakan domain raja surgawi, dan dia mengalahkan penatuasi hingga cedera serius. Jika bukan karena Lord Namong bergerak, penatuasi kemungkinan besar sudah mati. Terlalu tidak masuk akal, mungkinkah ini adalah kekuatan sejati artefak surgawi? A-level kelima Dao mendalam sangat parah melukai penatuasi dalam satu pukulan. Prestasi pertempuran ini benar-benar keterlaluan. Pedang Yeyuan ini benar-benar menumbangkan pemahaman mereka terhadap domain raja surgawi. Cara seniman bela diri ini melihatnya, domain raja surgawi adalah puncak Marsial Dao. Mereka yang mampu mengalahkan kekuatan besar Void Mistik hanyalah kekuatan besar Void Mistik. Tapi Yeyuan hanya menggunakan satu tebasan dan hampir menghilangkan pembangkit tenaga veteran Void Mistik. Adegan ini terlalu serius tak terbayangkan. Klautsky dan Namong Zifeng berdua menatap pedang pembasmi jahat di tangan Yeyuan dengan mata panas. Para seniman bela diri biasa itu tidak tahu, tetapi bagaimana mereka tidak bisa melihatnya. Yeyuan memicu hukum di Feindao di dalam artefak surgawi, itu adalah cara melepaskan niat pedang yang menakutkan. Yeyuan memahami hukum di Feindao. Tidak ada yang lebih jelas dari mereka berdua mengapa sepuluh raja surgawi agung begitu kuat. Alasannya adalah bahwa mereka semua memahami hukum Dao surgawi. Tapi sekarang, Yeyuan memahami hukum di Feindao ketika dia berada di 5th level Dao mendalam. Yang lebih parah lagi adalah bahwa Yeyuan sebenarnya masih memiliki pedang surgawi di tangannya. Artefak surgawi yang mengaktifkan di Feindao mungkin. Itu sangat menakutkan. Poin ini, ke kota suci dengan garis keturunan yang sudah lama ada, mereka semua terlalu jelas. Nangong Zifeng dengan paksa menekan keheranan di dalam hatinya dan menarik nafas dalam-dalam saat dia berkata, Jikinyun, aku mengakui bahwa kamu memiliki kekuatan ini. Baik, bawahanmu, aku akan membawa mereka sepenuhnya utuh. Sekarang, bisakah kamu pergi? Petip 2 Yeyuan memikirkannya dan berkata dengan anggukan, Oke, Anda membiarkan orang membawa mereka keluar gerbang. Saya akan pergi ke sana dan bertemu dengan mereka. Saya mendorong Anda untuk tidak memikirkan hal-hal yang licik. Kalau tidak, kota suci pasti akan menumpahkan darah seperti air hari ini. Lebih mudah memanggil roh jahat daripada menghilangkannya. Mendengar Yeyuan setuju untuk pergi, Semua pusat kekuatan kota suci semuanya menghela napas lega. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Alkimia Super akan benar-benar memiliki hari di mana kekuatan marsial Dao-nya akan mencapai tingkat seperti itu. Akhirnya mengirim tulah wabah ini. Kamu sudah membuktikan kekuatanmu. Yakinlah, kami benar-benar tidak akan menemukan masalah dengan Anda lagi. Namun, Anda juga harus bersumpah surgawi Dao-sumpah untuk tidak pernah melakukan pembunuhan lagi dalam keadaan apapun. Kata Nangong Zifeng. Yeyuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Selama kalian semua tidak memprovokasi saya lagi, saya tidak akan menyerang lagi. Setelah itu, Yeyuan bersumpah surgawi Dao sebelum Nangong Zifeng memerintahkan orang untuk membawa Aokian mereka semua. Melihat Yeyuan pergi, sedikit senyum jahat rencana berhasil melintas melewati sudut mulut Nangong Zifeng. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh sepoci teh, Aokian mereka semua dibawa keluar gerbang kota. Melihat Yeyuan kembali dengan selamat, Aokian dan yang lainnya semua sangat gembira. Haha, Tuan, akhirnya kau kembali. Kota suci sekelompok orang ini benar-benar tercelah. Untuk benar-benar membius makanan kita, maka tangkap kita semua. Kata Jiang Taichang. Saat Jiang Taichang melihat Yeyuan, dia langsung mengeluh. Tempat ini adalah tempat markas asosiasi alkemis terletak. Membius beberapa dari mereka terlalu mudah. Selain itu, dengan sumpah surgawi-surgawi sebelumnya di sana, kota suci sangat sopan kepada mereka setengah tahun ini. Mereka juga tidak memiliki kecurigaan, sehingga langsung dijatuhkan. Melihat semua orang baik-baik saja, Yeyuan akhirnya menenangkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum, dengan saya di sekitar, mereka tidak berani melakukan apapun untuk kalian. Memasuki Wild Drain Blue Drain kali ini, panen saya cukup besar. Kemudian, saya akan membantu Anda semua memperbaiki pil obat dan membantu Anda melangkah lebih jauh. Ao tua, terutama kamu. Saya sangat menantikan sikap Anda ketika Anda pulih kembali dengan kekuatan puncak Anda. Petik 2. Seluruh tubuh Ao kian bergetar ketika dia mendengar itu dan segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar. Yeyuan mengatakannya seperti ini, dia pasti menemukan obat roh terakhir di dalam Blue Drain Wilderness. Dengan cara ini, ia akan dapat pulih ke kekuatan puncaknya. Dengan skydistan di sekitar, secara alami tidak sulit bagi Yeyuan untuk menemukan beberapa batang obat roh. Saat beberapa orang bersiap untuk pergi, tiba-tiba orang mengerikan datang dari atas langit. Hahaha, Ji King Yun, Tuan ini ingin melihat apakah Anda benar-benar tidak dapat dibunuh. Bahkan jika King Suan tidak ada, arai besar di Findao ini juga bisa memusnahkanmu. Klautsky tertawa liar saat dia berkata, Bab 1124, jangan datang dan provokasi aku lagi. Di atas langit, aliran cahaya tumpah. Tekanan yang mengerikan membuat wajah semua orang berubah. Itu adalah kekuatan hukum milik di Findao. Haha, Ji Bocah, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa warisan kota suci saya yang berumur sejuta tahun itu harus diremehkan? Nikmati teror hukum Dao Surgawi sepuasnya. Untuk bisa mati di bawah susunan besar peringkat surgawi, Anda bisa cukup bangga. Klautsky sangat gembira di dalam hatinya. Sejak Ye Yuan datang ke kota suci, dia terus-menerus dipimpin oleh hidung. Jangan menyebutkan betapa sedihnya perasaannya di dalam hatinya. Tetapi hari ini, Ye Yuan bahkan membunuh Guosu dan Raja-Raja Surgawi Balai Ungu Emas Hall, menghancurkan upaya yang melelahkan kota suci beberapa ratus tahun dalam satu hari. Permusuhan ini terbentuk sangat besar. Hanya membiarkan Ye Yuan pergi tanpa diperiksa, bagaimana mereka berdua bisa berdamai. Alasan mengapa Namong Sifeng membiarkan Aokian mereka semua keluar adalah untuk menyeret waktu. Mengaktifkan RAE besar peringkat surgawi, harga yang dikeluarkan terlalu besar. Waktu yang dibutuhkan juga agak lama. Namun Sifeng tahu bahwa serangan tingkat biasa sama sekali tidak berguna bagi Ye Yuan. Itu bahkan tidak bisa menyentuhnya. Tapi di bawah tekanan di Findao, seni teleportasi Ye Yuan yang lebih besar juga tidak berguna. Heh, Ji Bocah, kau terlalu sombong. Jika kami membiarkan Anda berjalan keluar dari kota suci hari ini, di mana kami akan membiarkan wajah-wajah lama kami diam. Namong Sifeng berkata sambil tertawa dingin. Grand RAE di Findao belum diaktifkan sebelumnya tanpa tahu berapa tahun. Kali ini, buat pengecualian untuk Anda. Nikmati keputusasaan ini dengan baik. Cloud Ski melanjutkan. Tekanan di Findao di langit menjadi lebih dan lebih intens. Perasaan yang diberikannya kepada orang-orang seperti langit jatuh. Ketika Aokian dan yang lainnya melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka tanpa sadar menelan air liur mereka. Mereka masih tidak mengerti sampai sekarang, apa yang dilakukan yang mulia, untuk benar-benar menghasut kota suci untuk mengaktifkan jajaran agung peringkat surgawi. Ya Dewa, itu benar-benar mengaktifkan Grand RAE peringkat surgawi. Sepertinya Ji King Yun sangat menyinggung kedua raksasa itu. Petik 2 Pedang yang mengakhiri garis keturunan Ji King Yun hampir menghancurkan masa depan kota suci. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Grand RAE peringkat surgawi mengaktifkan, kali ini, Ji King Yun akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Cek tes, kekuatan ini. Untuk dapat merasakan hukum di Findao dalam hidup ini, tidak ada penyesalan dalam kematian juga. Itu adalah seniman bela diri kota suci pertama kali menyaksikan kekuatan RAE besar di Findao. Masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Ketenangan Ye Yuan melebihi harapan Klautsky dan Nangong Si Feng di sisi lain. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan seharusnya melepaskan semua harapan saat ini. Tetapi mengapa dia masih begitu tenang? Mungkinkah ini Pang berpikir bahwa seni teleportasi yang lebih besar dapat menghindari RAE peringkat surgawi besar? Kalian semua tidak perlu memiliki ekspresi mati ini. Semua memasuki pagoda surga luas. Serahkan Grand RAE peringkat surgawi ini kepada saya. Ye Yuan berkata dengan Aokian dan sisanya dengan tersenyum. Mata Aokian menjadi lingkaran lebar saat dia berkata dengan tak percaya, Tuanku, ini adalah susunan besar pangkat surgawi. Mungkinkah Anda memiliki cara untuk menghadapinya juga? Cukup omong kosong, cepat masuk. Ye Yuan memarahi sambil tersenyum. Ketika Nangong Si Feng melihat adegan ini, dia berkata dengan sinis dingin, Heh, kematian sudah dekat. Masih berpura-pura kesombongan di sini. Petik 2 Tepat pada saat ini, RAE besar peringkat surgawi yang mengakumulasi kekuatan untuk menunggu pelepasan tampaknya akhirnya selesai menyimpan daya. Semua orang tahu bahwa kekuatan mengerikan sudah mengintai di atas sembilan surga. Setelah mendarat, itu pasti akan menyerang dengan kekuatan dan momentum petir. Cepat mundur. Jangan sampai terseret oleh serangan Divine Araai Grand Araai. Petik 2 Pada saat ini, Ye Yuan seperti dewa wabah. Semua orang menghindarinya seperti wabah. Begitu serangan ini mendarat, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi juga. Adapun orang-orang kota suci, mereka secara alami menjaga jarak yang aman dari Ye Yuan sejak lama. Setelah semua, teleportasi Ye Yuan yang lebih besar bukanlah lelucon. Bagaimana jika dia memancing serangan ke pihak mereka? Mereka akan berubah menjadi abu. Wash! Beberapa lusin cahaya mengalir beraneka warna mendarat dari atas langit, tampak seperti matahari terbenam, indah hingga ekstrim. Tapi semua orang tahu bahwa dibalik keindahan itu, ada hukum Divine Dao yang sangat menakutkan. Grand Araai peringkat surgawi akhirnya diaktifkan. Lampu yang mengalir beraneka warna ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka mendarat di atas kepala Ye Yuan. Tetapi tepat pada saat ini, Ye Yuan pindah. Sosoknya segera menghilang dari tempatnya berdiri, menghilang tanpa jejak. Namun, lampu yang mengalir warna-warni itu terbang menuju gerbang kota dengan kecepatan yang bahkan lebih besar. Melihat adegan ini, ekspresi Klautsky dan Nangong Sifeng berubah drastis. Mereka tidak berpikir bahwa Ye Yuan ingin melakukan sesuatu untuk menjijikan mereka bahkan di ranjang kematiannya. Dia sebenarnya ingin meminjam kekuatan dari susunan besar ini untuk menghancurkan gerbang kota suci. Bang! 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 Selusin lampu yang beraneka warna itu mendarat di gerbang kota, langsung menghancurkan gerbang kota yang tak tertembus hingga berkeping-keping. Sejenak puing-puing beterbangan di mana-mana. Dinding kota suci semuanya dibuat menggunakan bahan batu khusus. Akan sulit bagi pembangkit tenaga void mistik untuk bahkan merusaknya sedikitpun. Tapi kali ini, ia dihancurkan oleh deretan peringkat tinggi surgawi. Ji King Yun, bocah ini, benar-benar pantas mati. Kematiannya sudah dekat, dan dia bahkan tidak membiarkan orang menjadi riang. Kata Klautsky kesal. Lupakan. Eiterwey, bocah ini sudah mati juga. Dia memiliki dua artefak surgawi di tangannya. Seharusnya juga cukup untuk mencocokkan dengan kerugian gerbang kota, namun si Feng menghiburnya. Setelah mendengar ini, mata Klautsky berbinar, dan dia segera menunjukkan minat yang besar. Perasaan tidak senang sebelumnya segera menghilang tanpa jejak. Debu mengendap, dan tekanan Divine Dao di atas langit secara bertahap memudar. Semuanya kembali ke keadaan semula. Semua orang tercengang oleh kekuatan kuat hukum Dao surgawi ini. Ini adalah dasar dari kota suci. Saat ini di alam surgawi, sekte yang memiliki arah Grand Divine Dao lengkap hanya kota suci. Melihat reaksi semua orang, Klautsky dan Namong si Feng bertukar pandang dan tersenyum, jelas sangat puas. Meskipun mereka dipaksa untuk menggunakan arah surgawi peringkat agung kali ini, itu juga mengagumi semua seniman bela diri di kota suci. Ini fondasi mereka. Dampak negatif yang dibawa oleh Ye Yuan akan segera dihilangkan. Ayo, pergi dan lihatlah. Token naga suci dan pedang suci itu bukanlah barang biasa. Kata Klautsky. Namong si Feng menganggup dan mengikutinya juga. Pusat-pusat kekuatan Void Mystic yang bersembunyi di kegelapan juga semua menunjukkan diri mereka saat ini. Hahaha, Ji King Yun, bocah ini, akhirnya mati. Si Ren Hui tertawa keras dan berjalan keluar. Kekuatan Divine Dao sebelumnya terlalu kuat. Si Ren Hui merasakan jantungnya berdebar bahkan ketika bersembunyi begitu jauh. Sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup bagi Ye Yuan di bawah serangan seperti itu. Namun, saat dia mendekati gerbang kota, perubahan tiba-tiba terjadi. Cahaya pedang yang tak tertandingi tiba-tiba keluar dari dalam debu, membelah lurus untuk si Ren Hui. Dia benar-benar tidak memiliki penjaga saat ini. Dalam kecerobohannya, dia sebenarnya bahkan tidak membuka domain rajanya. Uci. Cahaya pedang merobek menembus udara, membelah si Ren Hui menjadi dua bagian. Sebuah pembangkit tenaga void mistik dari generasinya benar-benar hilang begitu saja. Perubahan tak terduga ini adalah apa yang tidak diantisipasi semua orang dari awal hingga akhir. Ketika Klautsky dan Namong Zifeng melihat adegan ini, ekspresi mereka sangat berubah. Pedang cepat dan tajam ini, siapa lagi yang bisa melepaskannya selain Ye Yuan? S. Dia sebenarnya tidak mati. Semuanya? Hati-hati. Klautsky merasa kulit kepalanya akan meledak. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jangan datang dan memprovokasi aku lagi. Kalian yang melanggar perjanjian terlebih dahulu. Jangan salahkan Tuan Muda ini karena tidak sopan. Petik 2 Di tengah debu, suara Ye Yuan memancar keluar, seolah-olah berasal dari dunia bawah, membuat hati semua orang menjadi dingin. Bab 1125, membunuh foya. Kata-kata Ye Yuan membuat pembangkit tenaga void mistik itu pecah merinding, semua orang merasa terancam. Debu perlahan-lahan menyebar, cangkang kura-kura besar ditampilkan di depan semua orang. Melihat ekspresi mistik art Holy Tortoise Shell, Klautsky dan Namong Zifeng berubah menjadi niat. Meskipun mereka tidak mengenali mistik art Holy Tortoise Shell, keistimewaan cangkang kura-kura ini, mereka melihatnya dengan satu pandangan. Di atasnya samar-samar diungkapkan kekuatan hukum yang sangat mendalam. Mengejutkan, itu justru hukum di Findao. Ye Yuan sebenarnya tidak terluka sempurna di bawah perlindungan cangkang kura-kura ini. Ye Yuan menyingkirkan mistik art Holy Tortoise Shell, niat membunuh mengungkapkan dalam tatapannya sepenuhnya. Provokasi kota suci benar-benar membangkitkan kemarahannya. Jika bukan karena Sky Distant mengeluarkan kekuatan Dao Divine dari mistik art Holy Tortoise Shell, Ye Yuan pasti sudah mati kali ini. Tetapi dengan keadaan Sky Distant saat ini, ia paling banyak hanya dapat membuat mistik art Holy Tortoise Shell menahan serangan Dewa Alam tiga kali. Ye Yuan juga tidak berharap bahwa hanya keluar dari Blue Drain Wilderness, dia sudah akan menggunakan satu. Hari ini, Tuan Muda ini akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Suaranya belum memudar, dan sosok Ye Yuan langsung lenyap dari tempatnya berdiri. Uci. Seorang penjaga Raja Surgawi secara langsung memenggal kepalanya dari tubuhnya. Sementara hanya pada saat ini, apakah kata-kata Ye Yuan menyebar jauh seperti menggulung guntur, membuat hati semua orang menjadi dingin. Swoosh. Sosok Ye Yuan menghilang. Powerhouse Raja Surgawi itu tidak bisa menangkap bayangan Ye Yuan sama sekali. Masing-masing dan masing-masing kulit kepala mereka kesemutan, tidak pasti siapa target Ye Ye berikutnya. Seni teleportasi Ye Yuan yang lebih sulit dipahami sebagai hantu. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa mendeteksi arah serangan Ye Yuan sama sekali. Uci. Pembangkit kekuatan Raja Surgawi lainnya memiliki pedang yang menembus hati oleh Ye Yuan dari belakang, kekuatan hidupnya langsung padam. Mata Klautski berubah merah, dan dia berteriak, Ji King Yun, tetap di tanganmu. Jangan lupa, kota suci saya masih memiliki Raja Surgawi yang menstabilkan surga. Jika Anda berani membunuh orang lagi, ketika Zuge King Suan kembali, Anda akan mati bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung dunia. Apa yang menjawabnya adalah sinar cahaya pedang yang menakutkan. Sinar cahaya pedang ini secara alami tidak bertujuan untuk Klautski, tetapi menargetkan beberapa pusat kekuatan Raja Kota Suci. Tanpa sedikitpun ketegangan, beberapa Raja Surgawi ini langsung ditebas menjadi daging cincang oleh cahaya pedang. Di depan Ye Yuan saat ini, pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi biasa benar-benar tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melakukan serangan balik. Tempat-tempat yang dia lewati, ada serangkaian ratapan. Semuanya, cepat bubar, melarikan diri. Semakin jauh Anda melarikan diri, semakin baik. Klautski berteriak keras. Dia tahu bahwa itu benar-benar menusuk sarang lebah kali ini. Ye Yuan sudah benar-benar marah. Mereka harus membayar harga yang mengerikan untuk tindakan mereka. Saat ini, dalam keadaan seperti ini, dia hanya bisa membuat semua orang berpisah dan berlari. Ye Yuan sendirian dengan pedang. Mustahil untuk membunuh semua orang. Dalam sekejap mata, Ye Yuan sudah membunuh lebih dari selusin pusat kekuatan Raja Surgawi. Saat ini, terlepas dari Klautski dan Namong Si Feng yang aman, sisanya semua menjadi mangsa Ye Yuan. Klautski, kita tidak bisa melihatnya dengan tangan terlipat. Mengambil tindakan. Domain Raja Surgawi saya dan milik Anda dapat mencakup selebar 20 ribu kaki. Selama kerja sama ini diatur dengan benar, kita mungkin tidak akan mampu merawatnya. Namong Si Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Klautski menganggup dan berkata, Baiklah. Jika aku tidak membunuh Pang ini hari ini, aku, Klautski, lebih rendah dari manusia. Petik 2 Selesai berbicara, Nine Heavens Rumbling Thunder milik Klautski langsung terbuka. Lautan yang menakutkan muncul sekali lagi. Dan domain Raja Surgawi Namong Si Feng adalah domain jahat ungu yang sangat langka, melukai orang-orang menggunakan energi jahat. Tempat-tempat yang dilaluinya mirip dengan kematian turun ke dunia fana. Proses dari awal hingga akhir sangat menakutkan. Melihat kekuatan yang mengerikan seperti itu, orang-orang tak berdosa di Kota Suci itu buru-buru mundur sekali lagi. Dua raksasa besar bergandengan tangan untuk menghadapi musuh, tontonan seperti itu benar-benar terlalu megah. Selama mereka menyentuh sedikit, mereka akan mati tanpa peluang bertahan hidup juga. Alam tingkat Surgawi kelima sebenarnya memaksa dua raksasa besar Kota Suci untuk bekerja sama dan melawan musuh. Acara hari ini pasti akan mengguncang seluruh dunia Surgawi. Ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Memahami seni teleportasi yang lebih besar, Ye Yuan sebenarnya sudah mapan dalam posisi yang tak terkalahkan. Selama dia tidak kehilangan akal sehat dan berbenturan dengan dua raksasa besar itu, mereka berdua sepertinya tidak bisa melakukan apapun padanya. Meskipun mengatakan bahwa Kota Suci adalah pemimpin alam Surgawi agak reputasi jatuh kenyataan, kekuatan Kota Suci tidak dapat disangkal. Bahkan sepuluh Raja Surgawi Agung tidak berani menjadi kurang ajar di Kota Suci juga. Tapi hari ini, Jikinyun sebenarnya ingin membalikkan Kota Suci. Namun si Feng dan Klautsky menabrak Ye Yuan dengan gaya pembom karpet. Namun, mereka benar-benar tidak dapat mengunci posisi Ye Yuan. Ye Yuan sudah lama meninggalkan domain rajanya. Hanya satu orang dan satu pedang, melakukan sesuka hatinya. Sebagai perbandingan, Namong Zifeng dan Klautsky, wilayah kekuasaan Raja Kedua Orang itu seperti dua gajah besar yang bodoh, kekuatan kosong, tetapi mobilitas tidak memadai. Mereka berdua hanya bisa selamanya memakan debu di belakang Ye Yuan. Pedang pembasmi jahat itu seperti sabit dewa kematian, yang dengan sengaja memetik kehidupan dari pusat kekuatan Kota Suci. Di bawah ranah hati Ye Yuan yang disempurnakan, para seniman bela diri itu dibaringkan sepenuhnya. Orang-orang kuat itu merasa kecewa bahwa tidak peduli bagaimana mereka bersembunyi, bagaimana mereka berlari, mereka tidak dapat melarikan diri dari pedang Ye Yuan. Ye Yuan seperti iblis, tidak tahu kapan dia akan muncul di belakang mereka, dan kemudian dia akan mengakhiri hidup mereka dengan tebasan. Kidao Ming, selanjutnya adalah kamu. Mendengar suara Ye Yuan, tatapan Kidao Ming berubah niat. Aura kematian menerkam dari depan. Akhirnya, Ye Yuan mengalihkan pandangannya pada pusat kekuatan Void Mistik. Kidao Ming adalah sesepuh Void Mistik lainnya dari Kota Suci. Kidao Ming saat ini berlari kencang. Tapi di bawah teleportasi Ye Yuan yang lebih besar, kecepatannya terlalu lambat. Tepat pada saat ini, sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. Klautski. Namung Zifeng berteriak dengan keras. Klautski langsung mengerti. Dua domain Raja Surgawi yang besar terbuka, langsung melindungi Kidao Ming dengan semua kekuatan mereka. Huhu, kalian masih benar-benar naif. Dalam kehampaan, suara mengejek datang. Tapi sosok Ye Yuan sudah muncul 10 ribu kaki jauhnya. Detik berikutnya, sosok Ye Yuan menghilang sekali lagi. Bergabung ke surga dan bumi. Ekspresi Klautski dan Namung Zifeng berubah secara drastis pada saat yang sama ketika mereka berseru kaget, sialan. Targetnya adalah Su Kian. Ke arah itu Ye Yuan masuk justru merupakan sesepuh Void Mistik lainnya, Su Kian. Dia sengaja memberi umpan kepada Klautski dan Namung Zifeng, dua orang itu, kepada Kidao Ming. Namun, dia benar-benar membuat tipuan, benar-benar mengguncang dua orang. Dia bergegas menuju Su Kian. Kekuatan Su Kian bahkan lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan Sao Ling Dong. Dia benar-benar bukan pasangan Ye Yuan. Ye Yuan bergabung ke langit dan bumi, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ye Yuan mengejar. Ah, Jikin Yun, pria tua ini akan bertarung denganmu. Su Kian juga tahu bahwa dia tidak bisa lari. Memberikan teriakan hingar-bingar, ia langsung membuka domain Raja Surgawi dan menyerbu ke arah Ye Yuan yang bergabung ke langit dan bumi. Namun, Ye Yuan yang awalnya dia kunci benar-benar menghilang ke udara. Seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Ah, Jikin Yun, aku ingin kau mati. Petik dua. Su Kian benar-benar gila. Dia seperti orang gila, secara acak melepaskan teknik bela diri yang menakutkan ke segala arah. Dia benar-benar tidak tahu ke arah mana Ye Yuan akan datang dan hanya bisa menggunakan metode semacam ini untuk mengurangi terornya. Suara mendesing. Garis cahaya pedang merobek udara dan mencapai targetnya, langsung merobek domain Raja Surgawi Su Kian, menusuk dadanya dan menggerus Jeroan menjadi berkeping-keping. Bab 1126, surga menstabilkan Raja Surgawi. Su Kian. Mata Namong Zifeng dan Klauski berubah merah, hampir menjadi gila. Tak berdaya menyaksikan sesepuh void mistik mati di depan mata mereka, tetapi tidak mampu bertindak. Perasaan semacam ini membuat dadanya nyaris meledak. Mereka berdua telah menjelajahi alam surgawi tanpa terhalang selama beberapa ribu tahun. Belum pernah ada di mana mereka begitu tak berdaya seperti hari ini. Menghitung di Zhao Lindong dan Klauski, dalam waktu singkat satu hari, kota suci sebenarnya memiliki lima pembangkit tenaga mistik void binasa. Kehilangan seperti ini merupakan beban yang tak tertahankan bagi sekte manapun. Tidak hanya itu, Ye Yuan bahkan membunuh murid Raja Surgawi Purple Gold Hall. Kehilangan satu hari-hari ini kemungkinan bisa dibandingkan dengan seribu tahun kerugian kota suci. Kecuali, sebagai dua raksasa besar kota suci, mereka bahkan tidak bisa menyentuh rambut Ye Yuan. Ji King Yun, jangan bunuh lagi. Jangan bunuh lagi. Kami, kami mengakui kekalahan. Selama Anda bersedia meninggalkan kota suci, kami dapat menyetujui persyaratan apapun. Dalam teriakan Klauski nyaris terbawa air mata. Dia benar-benar tidak berharap bahwa hal-hal akan berkembang ke situasi seperti ini hari ini. Usus Klauski berwarna hijau dengan penyesalan saat ini. Apa yang dia sesali bukan tentang tidak membiarkan Ye Yuan memasuki Blue Drain Wilderness, tapi dia seharusnya tidak memprovokasi Ye Yuan. Ye Yuan ingin pergi, lalu biarkan dia pergi dengan baik. Mengapa ada kebutuhan untuk membangkitkan banyak hal? Benar-benar dibutakan oleh obsesi. Di antara ini, dia memiliki sejumlah kesempatan untuk membiarkan Ye Yuan pergi dengan selamat. Tetapi dia tidak melakukannya. Bahkan, dia tidak percaya pada hasil melawan takdir. Dia bersikeras menantang pamor mandat anak langit. Pada akhirnya, ia menderita kekalahan telak. Ye Yuan memandang Klauski dan berkata dengan senyum dingin, Jika orang tidak menyinggung saya, saya tidak menyinggung orang. Jika orang menyinggung perasaan saya, saya pasti akan membayarnya seratus kali lipat. Apakah Anda tahu penyesalan sekarang? Sudah terlambat. Hari ini, aku akan melaksanakan keadilan atas nama surga dan memberantas ajaran Daoyu Sol Sektyamu yang tak tahu malu, biarkan kalian berdua menjadi jenderal tanpa pasukan. Petik 2 Selesai berbicara, sosok Ye Yuan bergerak, dan selusin lainnya di pusat-pusat kekuatan kota suci mati di bawah pedangnya. Ye Yuan benar-benar marah hari ini juga. Dia sangat kesal dengan kota suci di tempat pertama dan diprovokasi berkali-kali oleh Klauski dan Namong Zifeng, bahkan hampir mati di bawah susunan agung peringkat surgawi. Karena dendam sudah ditabur, maka buatlah itu tidak bisa didamaikan. Bahkan jika dia tidak pergi membunuh hari ini, mungkinkah Klauski dan Namong Zifeng bisa melepaskannya. Dada Klauski seperti embusan kepulan saat ini. Uh huar! Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri dan memuntahkan setegup darah. Dalam waktu singkat ini, Ye Yuan sudah membunuh beberapa lusinan pusat kekuatan Raja Surgawi. Bahkan memotong sayuran pun tidak begitu cepat. Kekuatan artefak surgawi sama sekali bukan apa yang bisa dilawan oleh seniman bela, diri Raja Surgawi biasa. Ye Yuan saat ini sedang membantai secara acak ketika tiba-tiba, bel alarm berbunyi. Impuls tiba-tiba dipicu sekali lagi. Perasaan tak menyenangkan meluap di kepalanya, membuat tindakan Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Dia menyingkirkan pedang itu dan berdiri di sana, menatap Klauski dan Namong Zifeng sambil berkata, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Lain kali Ji ini datang ke kota suci lagi, itu akan menjadi hari kehancuran dao ajaran Yu Sol Sekte Anda. Ye Yuan mendengus dingin, sosoknya berayun, dan dia menghilang. Setelah beberapa napas, seseorang datang untuk melaporkan bahwa Ye Yuan keluar kota melalui gerbang kota yang hancur. Mendengar berita ini, Klauski dan Namong Zifeng, keduanya, menghela nafas panjang. Dewa pembunuh ini akhirnya pergi. Cepat, tutup kota. Benar-benar tidak bisa membiarkan pang itu melangkah ke kota suci lagi. Klauski segera menginstruksikan. Dia takut dengan pembunuhan Ye Yuan. Hari ini bisa dikatakan telah menderita kerugian besar. Dewa pembunuh ini pergi, reaksi pertamanya adalah tidak pernah membiarkan bocah ini memasuki kota lagi. Selama mereka memotong Ye Yuan di luar, dengan arai Grand Divine Dao membela, dia pasti tidak bisa masuk juga. Grand Arai yang diaktifkan, jantung Klauski akhirnya juga mendarat. Klauski, mengapa menurut Muji King Yun tiba-tiba mundur? Namong Zifeng sedikit lebih tenang daripada Klauski dan terus merasa bahwa Ye Yuan pergi dengan aneh. Kecuali, dia sama dengan Klauski, keduanya takut dengan pembunuhan Ye Yuan. Oleh karena itu, itulah sebabnya dia tidak pulih untuk sesaat. memikirkannya saat ini, semakin dia berpikir, semakin salah rasanya. Dengan dia mempertanyakan, Klauski juga segera merasakan sesuatu yang salah dan berkata dengan alis berkerut, ini. Dia entah memiliki hal-hal mendesak untuk diperhatikan, atau, kota suci memiliki keberadaan yang dia khawatirkan. Tapi, kedua orang saling bertukar pandang, keduanya melihat kejutan dari mata pihak lain. Sangat jelas, mereka memikirkan kemungkinan. Kecuali, kemungkinan semacam ini, bagaimana Ye Yuan bisa tahu sebelumnya. Murid-murid Klauski tiba-tiba mengerut, dan dia berkata dengan wajah penuh penyesalan, sialan, bagaimana mungkin aku melupakan ini. Bocah ini bahkan memahami seni teleportasi yang lebih besar, dia pasti memahami impuls mendadak juga. Dia pergi saat ini, selain takut pada King Suan, siapa lagi yang bisa dia takuti. Petik 2 Namong Zifeng juga kembali sadar dan berkata dengan ekspresi heran, mungkinkah itu. King Suan sudah dalam perjalanan kembali. Kata-kata Namong Zifeng belum selesai berbicara ketika ada riak di kehampaan. Seorang pria berjubah biru perlahan berjalan keluar. Pria berjubah biru mengenakan ornamen kepala, wajahnya beku. Dengan setiap gerakan dan tindakan, itu memberi orang perasaan mendalam dan tidak bisa dipahami. Melihat kota suci yang hancur, alis pria berjubah biru itu dirajut menjadi satu. Dia melirik ke arah duet Klautski di kejauhan dan benar-benar perlahan menutup matanya. Setelah beberapa napas, matanya tiba-tiba terbuka, sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Klautski dan Namong Zifeng saling bertukar pandang dan berkata dengan kaget, King Suan tampaknya memiliki beberapa keuntungan memasuki Gutsfall Mountain Rang kali ini. Namong Zifeng juga merasakan hal yang sama dan berkata dengan anggukan, saya mendapati bahwa saya tidak bisa melihat lebih dalam lagi. Mungkin King Suan mungkin benar-benar bisa menjadi pembangkit tenaga listrik pertama yang menginjakan kaki ke alam dewa dalam seratus ribu tahun ini. Klautski tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata dengan gembira, heh, masih terlalu dini untuk membicarakan ini. Saya ingin melihatnya, apakah Jibrat bisa lolos dari pengejaran King Suan? Zifeng, Anda membuat pengaturan setelahnya. Saya akan mengikuti setelah melihatnya. Bocah itu praktis membawa kita bencana apokaliptik hari ini. Tidak melihat kepalanya terpisah dari tubuhnya secara pribadi, Tuhan ini tidak berdamai dengannya. Dalam pandangan saya, takdir King Suan tidak lebih lemah dari nasibnya. Saya ingin melihat kesimpulan seperti apa bentrokan dua jenius besar yang hidup tak tertandingi nantinya. Petik 2 Ye Yuan mengeksekusi teleportasi yang lebih besar ke batas, 10 ribu mil dalam satu napas. Suge King Suan saat ini bukanlah yang mampu dia lawan. Saat impuls tiba-tiba memberi peringatan dini, Ye Yuan tahu bahwa itu pasti Suge King Suan kembali. Mengenai hal ini, dia hanya bisa secara diam-diam mengutup kemalangannya. Saya tidak berpikir Suge King Suan benar-benar kembali saat ini. Sangat sial. Yu Solsek telah mahir menjadi oportunistik beberapa tahun terakhir ini. Sepertinya mereka mengumpulkan takdir yang cukup dan tidak ditakdirkan untuk mati. Ye Yuan diam-diam menghela nafas. Nasib yang terakumulasi selama 1 juta tahun tidak mudah dipadamkan. Dalam 1 juta tahun ini, tidak tahu berapa banyak Yu Solsekte mendapat keuntungan dari perang. Akumulasi tahun demi tahun, itulah bagaimana ada kota suci hari ini. Meskipun Divine Dao menyusut ke nol, situasi kota suci yang memimpin alam surgawi adalah fakta yang tak terbantahkan. Poin ini, Ye Yuan tidak dapat menyangkalnya. Jika bukan karena itu, Ye Yuan juga tidak akan datang dan mencari bantuan dari Klautski. Hanya saja, tidak berharap bahwa itu akan menjadi kesimpulan pada akhirnya. Saat sedang terbang, bel alarm tiba-tiba berbunyi. Wajah Ye Yuan berubah, dan dia dengan paksa menghentikan momentum pergerakannya di udara. Di depan, seorang pria berjubah biru berdiri dengan tangan di belakang, tangan mengipasi kipas kertas. Siapa yang bisa jika bukan Su Ge King Suan? Bab 1127, Pergantian acara yang tidak terduga. Adik Ji, lebih lama tidak bertemu. Kenapa kamu begitu terburu-buru? The Heaven Stabilizing Divine King mengipasi kipas kertasnya, dengan penampilan seorang tuan muda yang elegan. Terlihat terlalu rapuh untuk menahan hembusan angin, tetapi dalam kenyataannya, dia adalah orang paling berbahaya di seluruh alam surgawi. Alis Ye Yuan berkerut, tidak melihatnya selama bertahun-tahun, kekuatan Su Ge King Suan menjadi semakin tak terduga. Ini bukan pertanda baik. Terakhir kali ia bertemu dengan Su Ge King Suan adalah lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, perasaan menindas yang diberikan Su Ge King Suan pada Ye Yuan jauh dari kuat seperti saat ini. Sepertinya selama 20 tahun ini, orang yang berkembang bukan hanya dia, Ye Yuan, sendirian. Su Ge King Suan, singkirkan tindakanmu itu. Anda mengatakannya seperti tuan muda ini sangat akrab dengan Anda, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Karena dia tidak bisa lari, maka hanya ada perkelahian. Jika itu adalah bentrokan frontal, Ye Yuan bahkan bukan pertandingan Klautski dan Namong Zifeng, apalagi Su Ge King Suan yang dikenal sebagai nomor satu alam surgawi. Ye Yuan juga tidak berpikir bahwa kecepatan Su Ge King Suan sebenarnya sangat cepat. Dia hanya menggunakan satu jam dan memblokirnya. Orang harus tahu bahwa dengan kecepatannya saat ini, bahkan Namong Zifeng mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan. Bagi Su Ge King Suan untuk dapat mengejar ketinggalan bukanlah hal yang aneh. Tapi kecepatan ini benar-benar agak terlalu aneh. Alis Su Ge King Suan terangkat, dan dia berkata dengan dingin, baiklah kalau begitu. Karena itu masalahnya, bagaimana masalahmu tentang membantai kota suci hari ini diselesaikan? Petik 2 The Heaven Stabilizing Divine King tenang dan terkumpul dan tidak memiliki banyak amarah murung tercampur di dalamnya. Tapi kata-katanya terpancar kagum tanpa menjadi marah. Heh, jangan terlalu munafik, oke. Jika Anda mengingini Prasasti Surgawi, ucapkan saja dengan lurus. Orang-orang itu hanyalah eksistensi seperti semut bagimu. Jangan bilang padaku bahwa kamu hanya dikejar karena kamu memiliki belas kasihan untuk mereka. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Ujung-ujung mulut Su Ge King Suan sedikit melengkung, dan dia berkata dengan senyum tipis, Huhu, orang yang jujur tidak menggunakan sindiran. Serahkan Prasasti Surgawi, dan saya akan membuatnya tidak menyakitkan untuk Anda. Saat kata, tanpa rasa sakit, keluar dari mulutnya, kekuatan sumber yang samar terlihat langsung menyebar. Ye Yuan langsung merasakan seluruh dunia menghancurkan ke arahnya. Kekuatan hukum Dao-Dao yang samar meluap menangkal tekanan dari luar. Melihat adegan ini, tatapan Surgawi menstabilkan surga raja sedikit menajam, dan benar-benar mengungkapkan kegembiraan. Sepertinya sejauh mana kamu tidak tahu malu karena orang nomor satu Yusol Sekte di usia ini adalah yang terbesar di dunia. Kata Ye Yuan dengan senyum yang bukan senyum. Su Ge King Suan tidak terlalu kesal dan berkata dengan dingin, karena kamu tahu, sepertinya tidak perlu kursi ini membuang buang nafas. Apakah Anda menyerahkannya sendiri, atau Anda ingin kursi ini mengambil tindakan secara pribadi? Petik 2 Di mata Su Ge King Suan, pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi itu, bahkan pembangkit tenaga mistis batal, juga hanyalah keberadaan semut. Mungkin Klauski dan Namong Zifeng yang mereka semua masih ingat akan status sekuler mereka, dan peduli dengan kehidupan dan kematian pusat-pusat kekuatan kota suci. Tapi Su Ge King Suan tidak peduli sama sekali. Apa yang benar-benar bisa memindahkannya hanyalah dewa-dewa. Ye Yuan juga tersenyum ringan dan berkata, jika Anda memiliki kemampuan, datang dan bawa sendiri. Desir Su Ge King Suan melipat kipasnya dan menyimpannya, dan masih memiliki pandangan yang dikumpulkan saat dia berkata, sepertinya kamu menolak bersulang hanya untuk minum karena kehilangan uang. Penggemar Su Ge King Suan menunjukkan, seluruh dunia runtuh karenanya. Mata Ye Yuan berubah niat. Kekuatan yang menindas yang bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirkan lautan seketika menahan seluruh orangnya. Seni teleportasi yang lebih besar sebenarnya benar-benar kehilangan efektivitas pada saat ini. Di standars benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana serangan ceroboh dan biasa itu benar-benar meliputi kekuatan langit dan bumi. Hukum surgawi dao Anda terlalu sederhana dan polos. Su Ge King Suan terlihat jijik. Di dunia ini, pembangkit tenaga listrik yang bisa mendapatkan prasasti surgawi dapat dihitung dengan jari seseorang. Tetapi kelompok-kelompok besar yang mampu memahami prasasti surgawi termasuk minoritas. Tetapi jika membahas yang pemahamannya dalam hukum alam surgawi menempati urutan teratas dalam daftar di alam surgawi, itu tidak lain adalah Raja Surgawi yang menstabilkan surga, Su Ge King Suan. Kehidupan sebelumnya, Ye Yuan pernah berinteraksi dengan Su Ge King Suan sebelumnya. Hanya saja pada saat itu, Su Ge King Suan tidak menunjukkan kekuatan aslinya sebelumnya. Tapi hari ini, Ye Yuan akhirnya mengalami mengapa Su Ge King Suan dapat dengan hormat diberi gelar Raja Surgawi yang menstabilkan surga. Penggemar ini, Ye Yuan sebenarnya memiliki perasaan tidak berdaya untuk menyelesaikannya. Retak, retak, retak. Ye Yuan merasakan bahwa ruang di sekitarnya runtuh karena itu. Bersamaan dengan itu, tubuhnya juga memiliki perasaan terkoyak oleh ruang. Saat ini, Ye Yuan bisa merasakan bahwa hukum dao-dao yang dipahami Su Ge King Suan jauh lebih kuat daripada miliknya. Pu, pu, pu. Tubuh berdaging kuat, Ye Yuan benar-benar pecah inci demi inci di bawah tekanan berat, darah segar menyemprotkan liar. Ye Yuan mengepalkan rahangnya erat-erat, merasa seluruh dunia hancur. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari hukum dao-dao. Pedang Ye Yuan, pedang dao, baru saja melewati ambang pintu. Menghadapi Su Ge King Suan, dia terlalu lemah. Huhu, ketika harimau itu tidak ada di pegunungan, monyet itu menyatakan dirinya sebagai raja. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kota suci saya adalah kesemak lembut yang dapat diremas siapapun? Petik 2 Su Ge King Suan memiliki banyak kekuatan yang tersisa dan dipenuhi dengan cemohan terhadap Ye Yuan. Pembuluh darah di lengan dan kaki Ye Yuan pecah inci demi inci, darah segar mengalir keluar seperti air mancur. Dia akhirnya tahu mengapa sepuluh raja surgawi agung dipuji sebagai tak terkalahkan. Nomor satu alam surgawi itu terlalu kuat. Ketergantungan terbesar Ye Yuan adalah teleportasi yang lebih besar. Justru juga karena dia memiliki seni rahasia ini sehingga dia berani menari-nari dengan kekuatan seperti Klauski. Tapi sekarang, teleportasinya yang lebih besar tidak dapat ditampilkan. Tepat pada saat ini, Klauski akhirnya bergegas mendekat. Dia tepat waktu untuk melihat adegan kematian Ye Yuan bergejolak dan tidak bisa menahan tawa liar. Sepanjang hari ini, dia dalam kondisi sangat ekstrim. Melihat Ye Yuan akan diberantas, semua kekecewaan Klauski dirilis pada saat ini. Jibocah, bukankah kamu sangat arogan? Apakah Anda tidak ingin menghapus ajaran Dao Kota Suci saya? Kenapa kamu tidak menghapusnya? Kata Klauski sambil tertawa liar. Menuju mengejek Klauski, Ye Yuan menutup telinga untuk itu. Dia tidak punya waktu untuk peduli tentang cemohan Klauski sama sekali. Ye Yuan saat ini sudah memasuki keadaan misterius. Tekanan Zuge Kingsuan membuat tubuhnya yang berdaging mempertahankan tekanan yang luar biasa. Tapi Prasasti Surgawi yang luas dalam tubuhnya sebenarnya memiliki reaksi saat ini. Sky Distant memberikan Ye Yuan The Fast Heaven Chaos Spell. Tapi hukum Divine Dao yang mendalam seperti ini, Ye Yuan belum mempelajari dasar-dasarnya. Tapi sekarang, Ye Yuan merasa kepalanya meledak. Prasasti-prasasti Surgawi itu seperti sekelompok penjahat, dengan paksa menerobos lautan kesadarannya. Setelah mendapatkan mantra Chaos Fast Heaven, Ye Yuan pernah mengambil inisiatif untuk mencoba memahaminya tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Hal tersulit tentang Prasasti Surgawi adalah melewati ambang pintu. The Fast Heaven Chaos Spell, Ye Yuan bahkan tidak bisa melewati ambang pintu. Saat ini, seolah-olah Prasasti Surgawi itu memiliki kehidupan. Ye Yuan jelas tidak pergi dan memahami mereka, tetapi mereka mengambil inisiatif untuk berintegrasi ke dalam pikiran Ye Yuan. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar. Cahaya kuning pucat menyelimutinya. Guncangan ruang awalnya benar-benar diblokir di luar oleh cahaya kuning pucat ini. Senyum Zuge Kingsuan segera membeku di wajahnya. Kekuatan hukum di Fine Dao-nya sebenarnya tidak dapat maju satu inci lebih jauh. Dia tidak bisa membantu meningkatkan kekuatannya lebih, tapi... Lampu kuning itu tidak bergerak satu inci, membungkus Ye Yuan dan melindungi. Bab 1128, Konfrontasi Puncak. Prasasti Surga Besar. Perubahan wajah muncul untuk pertama kalinya di wajah Zuge Kingsuan. Ledakan. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, langsung menghancurkan kekuatan terbatas Zuge Kingsuan. Secara akurat berbicara, itu adalah Fas Heaven Fas yang menyebarkannya. Fas Heaven Stelle menggantung di atas telapak tangan Ye Yuan dengan tenang. Sebuah lingkaran cahaya kuning pucat yang terjalin di sekitarnya mirip dengan naga yang berkeliaran, memancarkan gelombang aura misterius. Ye Yuan memandang Zuge Kingsuan dan berkata dengan senyum dingin, sepertinya warisan surga yang luas sangat membenci warisan Sekte Jiwayu. Terima kasih, Zuge Kingsuan. Tawa Klautski tiba-tiba berhenti. Dia masih menunggu Ye Yuan untuk dihancurkan menjadi daging cincang sebelumnya. Dalam sekejap mata, pergantian peristiwa yang tiba-tiba seperti itu benar-benar terjadi. Mungkinkah bocah ini benar-benar tidak bisa dibunuh? Klautski marah sampai ekspresinya marah. Untungnya, tidak ada orang di sekitar sini. Kalau tidak, wajah tua ini benar-benar tidak punya tempat untuk ditaruh hari ini. Setelah keterkejutan itu, Zuge Kingsuan menenangkan dirinya dengan sangat cepat dan berkata dengan dingin, meskipun Fast Heaven fast kuat, kekuatanmu masih terlalu lemah. Bahkan jika kamu bisa mengendalikan Fast Heaven Stella, sulit untuk menghindari kematian hari ini juga. Petik 2 Zuge Kingsuan membuka kipas yang terlipat dan mengipasi ke arah Ye Yuan tanpa sepatah katapun. Tindakannya tidak memiliki banyak keangkuhan, hanya mengipasi sederhana. Tapi itu memberi orang perasaan yang mendalam dan tidak dapat diterima. Huuh! Sinar energi esensi yang menakutkan menembak langsung ke wajah Ye Yuan. Tatapan Ye Yuan berubah niat, langsung merasakan tekanan seperti gunung. Kipas ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang baru saja. Ye Yuan buru-buru memutar Fast Heaven chaos mantra yang baru saja dia pahami dan berteriak dengan keras, pergi. Fast Heaven Stella seperti bola meriam, menyambut sinar energi esensi Zuge Kingsuan. Ledakan! Sinar energi esensi menabrak Fast Heaven Stella, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Fast Heaven Stella yang selalu berhasil sebenarnya langsung hancur terbang mundur. Hu huar! Ye Yuan memuntahkan seteguk darah. Organ internalnya sudah menderita luka serius. Zuge Kingsuan terlalu kuat. The Fast Heaven Stella hanya demikian. Kata Zuge Kingsuan acuh tak acuh. Meskipun kata-katanya sangat tenang, itu memancarkan niat mengejek yang tebal. Ketika Klautski melihat situasinya, ia juga sangat gembira. Dia harus mengakui bahwa serangan itu Ye Yuan mengendalikan Fast Heaven Stella untuk melakukan sebelumnya, sangat mengesankan. Bahkan dia mungkin perlu mengeluarkan sedikit usaha untuk menghadapinya juga. Hahaha, mandat anak surgawi, lelaki tua ini ingin melihat apakah kau benar-benar tidak bisa dibunuh. Zuge Kingsuan mungkin membiarkan Klautski menemukan kepercayaan diri sekali lagi, memberi Ye Yuan raka. Wajah Ye Yuan pucat pasti. Serangan Zuge Kingsuan sebelumnya benar-benar tak tertandingi. Ye Yuan memahami beberapa prasasti surgawi saat ini dan sudah memiliki pemahaman yang dangkal tentang hukum Dao-Dao. Hukum Divine Dao yang terkandung dalam kipas Zuge Kingsuan itu sangat mendalam. Orang harus tahu bahwa Zuge Kingsuan hanya melepaskan serangan dengan energi esensi dan bukan esensi surgawi. Menghadapi serangan seperti itu, jika Ye Yuan tidak mengeluarkan Mystic Art Holy Tortoise Shell, dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. Namun, bahkan jika dia mengeluarkan Mystic Art Holy Tortoise Shell, begitu kekuatannya habis, dia juga angsa yang dimasak satu. Saat ini, dia tampaknya telah memasuki jalan buntu. Zuge Kingsuan menatap Ye Yuan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mandat anak langit, bukan. Saya ingin melihat apakah saya dapat memperebutkan mandat surga ini atau tidak dengan Anda. Petik 2 Saat berbicara, tubuh Zuge Kingsuan secara bertahap menjadi ilusi. Pada saat ini, dia tampaknya telah bergabung menjadi satu dengan surga dan bumi ini. Seolah-olah dia adalah dunia, dan dunia adalah Zuge Kingsuan. Ketika Klautski melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa keras ketika dia berkata, Hahaha, Kingsuan yang hebat. Sutra hati Brahma Anda benar-benar berhasil menembus sekali lagi. Ketika Anda membunuh Jiging Yun dan merebut Fast Heaven Stellar-nya, Anda mungkin tidak akan mampu memecahkan surga dan belenggu bumi ini, dan melangkah kaki ke alam dewa. Miat kosong tanpa celah. Pergelangan tangan Zuge Kingsuan bergetar. Gelombang hukum Divine Dao yang menakutkan merayap keluar. Untuk sesaat, angin bertiup dan awan bergulung. Kekuatan hukum membangkitkan undulasi energi esensi yang menakutkan, secara bertahap membentuk naga energi esensi. Mata Ye Yuan berubah niat. Langkah ini terlalu kuat. Dia tahu bahwa dia benar-benar tidak dapat menandinginya. Saat dia berencana mengambil Mystic Art Holy Tortoise Shell, tiba-tiba terjadi kelainan. Di langit, api tiba-tiba melonjak. Suhu yang mengerikan itu tampaknya akan membakar seluruh dunia ini. Demikian juga, hukum Divine Dao yang menakutkan, hukum Divine Dao atribut api. Pergantian kejadian yang tiba-tiba yang tidak terduga ini tidak membuat Zuge Kingsuan memiliki perubahan pada wajah. Tapi alisnya menyatu erat. Gemuruh. Dua gelombang kekuatan sumber yang sangat kuat bertabrakan. Dorongan itu secara langsung menghancurkan cakrawala. Kekuatan semacam itu benar-benar mengguncang langit dan bumi, dan membuat para dewa menangis. Gelombang udara yang tak henti-hentinya bertahan selama 15 menit sebelum berangsur-angsur hilang. Maksud kosong tanpa peduli Zuge Kingsuan sebenarnya dinetralkan begitu saja. Di dunia ini, sebenarnya masih ada seseorang yang mampu menyaingi kepala 10 Raja Surgawi besar, Raja Surgawi yang menstabilkan surga. Teng Yun, mungkinkah kamu ingin menempatkan dirimu di kursi ini? Zuge Kingsuan berkata dengan alis berkerut. Di dalam api yang tak terbatas itu, seorang pria berpakaian kuning perlahan-lahan berjalan keluar. Itu jelas Teng Yun dari mulut Zuge Kingsuan. Aku di sini untuk membawa Ji King Yun lagi. Jika Anda berani menghalangi jalan, apa salahnya membuat musuh keluar dari Anda? Kata-kata acu-ta acu Teng Yun memiliki cara untuk tidak menempatkan surga menstabilkan Raja Surgawi, nomor satu alam surgawi ini, di matanya sama sekali. Orang-orang yang ingin dibunuh oleh kursi ini, tidak pernah ada orang yang bisa membawa mereka pergi sebelumnya. Kata Zuge Kingsuan. Teng Yun berkata dengan dingin, orang-orang yang ingin dibawa kursi ini, tidak ada yang bisa membunuh juga. Bahkan jika kamu dipuji sebagai Raja Surgawi nomor 1. Petik 2. Teng Yun, kamu dan aku akhirnya akan memiliki pertempuran. Memilih kencan tidak sebagus pertemuan kebetulan. Karena kita bertemu hari ini, bertarunglah. Saya ingin melihat apakah Anda, Roh Dewa Bulur Raja ini, benar-benar tangguh seperti di legenda. Kata Zuge Kingsuan. Ternyata Teng Yun ini sebenarnya adalah Raja Dewa Roh Bristle legendaris yang berada di peringkat kedua di antara 10 Raja Surgawi Agung. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menjadi pasangan Zuge Kingsuan? Itu tidak lain adalah Roh Bristle Divine King. Melihat pandangan Teng Yun, Ye Yuan merasakan banyak perasaan melonjak juga. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat terakhir, sebenarnya Teng Yun yang datang untuk menyelamatkannya. Sepertinya hanya Teng Yun yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Melihat itu sekarang, antara surga menstabilkan Raja Surgawi dan Roh Bulur Raja Surgawi, pada akhirnya perlu ada pertempuran. Di antara 10 Raja Agung Surgawi, mereka belum pernah bertarung di depan orang luar sebelumnya. Keunggulan relatif atau inferioritas mereka dalam kekuatan, tidak ada yang pernah tahu juga. Tapi hari ini, mungkinkah pemenang akan diputuskan antara nomor 1 dari 10 Raja Surgawi Agung dan nomor 2? Teng Yun berkata dengan dingin, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Sutra hati Brahma Sang Raja yang menstabilkan surga, Teng ini telah lama ingin merasakannya juga. Petik 2. Ji King Yun, kamu pergi dulu. Saya akan mengikuti segera setelah itu. Teng Yun berbalik dan berkata kepada Ye Yuan. Ye Yuan mengungkapkan ekspresi yang rumit, tapi akhirnya masih menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Teng Yun, hati-hati. Selesai berbicara, Ye Yuan secara langsung melemparkan seni teleportasi yang lebih besar, dan dia muncul 10 ribu kaki jauhnya. Mau lari? Kemana kamu pergi? Bagaimana Klautsky bisa secara pasif menyaksikan Ye Yuan pergi? Dia langsung mengejar. Tapi dia masih harus mengejar jauh ketika bola api mengerikan datang dari depan. Klautsky sangat heran dan buru-buru mengumpulkan domain rajanya. Ledakan. Tubuh Klautsky melayang ke tanah seperti layang-layang dengan tali yang putus. Bab 1129, semuanya takdir. Kecepatan melarikan diri Ye Yuan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia pergi beberapa puluh ribu mil jauhnya. Tapi lukanya sangat parah, dan dia benar-benar tidak dapat menunjukkan teknik gerakannya lagi. Jadi dia hanya menemukan tempat terpencil dan memulihkan luka-lukanya. Menghonsum sipil obat penyembuhan tier 9, setelah sehari, luka Ye Yuan akhirnya mendapatkan kontrol awal. Judul 10 Raja Surgawi Agung memang pantas mendapatkan reputasi mereka. Mencapai batas mereka, bahkan kelompok kekuatan void mystic juga ada seperti semut. Petik 2 Mengingat adegan itu sebelumnya, Ye Yuan merasakan perubahan emosi yang cukup besar juga. Seseorang sekuat Klautsky juga tidak bisa bertahan lebih dari satu pertukaran di depan Teng Yun. Ketika Ye Yuan melarikan diri, bahkan dipisahkan oleh jarak 10 ribu mil, dia juga bisa merasakan gelombang yang mengerikan di belakang. Konfrontasi semacam ini antara para ahli, menggunakan goyang langit dan mengguncang bumi untuk menggambarkannya tidak sedikitpun. Sama seperti Ye Yuan merasa emosional, jejak riak muncul di ruang. Sosok Teng Yun muncul di depan Ye Yuan. Ye Yuan menatap Teng Yun dan berkata dengan cemberut, Kamu terluka. Teng Yun berkata sambil tersenyum, cedera ringan. Dia juga tidak jauh lebih baik daripada saya. Siapa yang menang atau kalah? Kata Ye Yuan penasaran. Dianggap imbang, kata Teng Yun. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan agak terkejut, sepertinya ini nomor satu Rilem Divine adalah reputasi yang agak tidak layak. Tidak, dia lebih kuat dariku. Saya bisa merasakan bahwa dia masih memiliki kartu truf yang belum digunakan. Jika kita benar-benar memiliki perjuangan hidup dan mati, saya kemungkinan besar tidak akan menjadi lawannya, kata Teng Yun. Ye Yuan kaget tanpa henti ketika dia mendengar. Mencapai tingkat Teng Yun, semua orang sangat menghargai hidup. Terutama Zuge Kingsuan, rana kultifasinya sangat tinggi dan dapat dikatakan sebagai orang dengan potensi terbesar menembus ke alam dewa. Jika itu merusak kesempatan untuk menerobos ke alam dewa karena pertempuran, itu tidak layak. Bahkan jika Zuge Kingsuan mampu membunuh Teng Yun, dia yakin harus membayar harga yang mengerikan. Dia secara alami tidak akan melakukan hal yang tidak berarti semacam ini. Meskipun membunuh Ye Yuan sangat penting bagi Zuge Kingsuan, dibandingkan dengan menerobos dewa-dewa, itu tidak dianggap sebagai masalah besar. Kedua orang itu berjuang selama sehari semalam dan akhirnya menyelesaikan masalah dengan hasil seri. Tetapi untuk bisa bertarung hingga seri dengan Zuge Kingsuan, hasil ini masih sangat melebihi harapan Ye Yuan. Bagaimanapun, reputasi menakjubkan Zuge Kingsuan terlalu luar biasa. Judul nomor satu dunia surgawi bukanlah lelucon. Dia bahkan secara pribadi mengalaminya sebelum-sebelumnya. Sebelumnya, ketika Ye Yuan pergi, dia masih sangat khawatir tentang Teng Yun. Pertama dan kedua terdengar hampir sama, tetapi seberapa jauh terpisah, tidak ada yang tahu tanpa bertarung sama sekali. Melihat itu sekarang, kekuatan roh Bristle Divine King bahkan lebih kuat dari apa yang dibayangkan orang kebanyakan. Dia, yang nomor dua ini, hidup sesuai dengan reputasinya. Ye Yuan mengambil pil obat dan melemparkannya ke Teng Yun dan berkata, makanlah. Luka Anda tidak parah dan harus dapat sembuh dengan sangat cepat. Teng Yun menerima pil obat. Semburan aroma eksotis menghantam hidungnya, dan ekspresinya tidak bisa menahan keinginan untuk berbalik ketika dia berkata, peringkat wawasan misterius. Jikin Yun baik-baik saja. Sepertinya kamu akhirnya memahami obat jiwa dewa canon. Petik dua. Tetapi mendengar kata-kata ini, Ye Yuan meningkatkan kewaspadaan di dalam hatinya dan berkata, kamu tahu bahwa ayahku memiliki kanon obat dewa jiwa. Dia mendengar ayahnya menyebutkan hal itu sebelumnya bahwa hampir tidak ada yang tahu tentang kanon obat dewa jiwa. Meskipun hubungan antara Spirit Bristle Divine King dan Medicine King Hold cukup bagus, itu tidak baik sampai tingkat itu. Melihat penampilan Ye Yuan yang waspada, Teng Yun tersenyum dan berkata, kamu tidak harus seperti ini. Kursi ini bukan musuh Anda. Ketika Jizeng Yang memperoleh canon medisin jiwa dewa, saya tepat di sampingnya. Ye Yuan tertegun tak tertandingi ketika dia mendengar itu. Jika itu benar-benar kasus ini, maka hubungan Jizeng Yang dan Teng Yun tidak sesederhana di permukaan. Hanya saja Ye Yuan bukan lagi orang yang bodoh sejak dulu. Bagaimana dia bisa dengan mudah mempercayai kata-kata ini? Melihat ekspresi Ye Yuan yang tidak percaya, Teng Yun melanjutkan, apakah Anda tahu mengapa saya melakukannya? Saya memberi Anda Spirit Bristle Nine yang di Fine Art ini. Ye Yuan tertegun dan berpikir sendiri, meskipun Spirit Bristle Nine yang di Fine Art ini hanya memiliki babak pertama, tanpa diragukan lagi, itu adalah salah satu metode kultivasi puncak realm di Fine. Jika demikian, lalu mengapa Teng Yun akan memberikannya kepadanya? Saat itu, dia hanya secara naif berpikir bahwa pil obat yang disulingnya terlalu berharga, itu sebabnya Teng Yun enggan berpisah dengan apa yang dia hargai. Memikirkannya dengan cermat sekarang, logika ini tampaknya agak cacat. Hanya saja dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yuan tidak memperhatikan hal-hal ini sebelumnya. Sementara dalam kehidupan ini, Ye Yuan terus dipeluk oleh kebencian dan tidak pernah memikirkan masalah ini sama sekali. Sebenarnya, orang-orang yang menghitung bahwa mandat anak langit era ini adalah kamu bukan hanya sekedar ras iblis. Umat manusia kita juga memiliki kekuatan besar yang meramalkan bahwa Anda adalah mandat anak langit. Memberi Anda Spirit Bristle Nine yang di Fine Art adalah untuk membiarkan Anda berkultivasi dengan baik dan melindungi diri Anda sendiri. Tetapi siapa yang tahu bahwa manusia melamar, sementara dewa membuang. Saya masih langkah lambat pada akhirnya. Berbicara sampai di sini, Teng Yun juga menghela nafas sedikit. Dia bukan anggota Balai Pengobatan Raja, dan dia memiliki banyak hal sendiri juga. Mustahil untuk tetap tinggal di Balai Pengobatan Raja. Kecuali, dia tidak berharap bahwa skema ras iblis adalah struk yang lebih tinggi, mengakibatkan seluruh Balai Pengobatan Raja dihancurkan. Mendengar sampai di sini, Ye Yuan sangat terkejut di dalam hatinya. Ternyata dalam beberapa ratus tahun terakhir, kekuatan utama kedua ras sudah diam-diam bersaing dalam kegelapan. Dan titik fokus pertengkaran ada pada dirinya. Hanya saja pada akhirnya, sepertinya itu adalah kekuatan utama ras iblis yang akhirnya satu tingkat lebih tinggi. Saat itu, ketika Spirit Bristle Divine King diberitahu tentang kecelakaan Medisin King Hall, ia berencana untuk mengisi ke Medisin King Hall tetapi dihentikan oleh kekuatan utama umat manusia pada akhirnya. Ye Yuan bingung ketika dia berkata, karena kamu tahu bahwa aku adalah mandat anak langit, mengapa tidak memberitahuku terus terang. Ye Yuan merasa bahwa jika Teng Yun memberitahunya sebelumnya, mungkin ayahnya akan bisa mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Mungkin tidak akan ada banyak hal sesudahnya. Teng Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, rahasia surga tidak bisa diungkapkan. Selain itu, mengidentifikasi bahwa Anda adalah mandat anak surgawi hanya dugaan. Kekuatan utama hanya bisa menghitung perkiraan lokasi. Adapun spesifik tentang siapa itu, tidak ada cara untuk menentukan. Saya percaya bahwa kekuatan utama ras iblis kemungkinan sama juga. Jujur saja, mantan Anda, masih kurang memiliki kualifikasi untuk disebut mandat anak langit. Bukan karena Teng Yun memandang rendah Ye Yuan, tapi Ye Yuan kehidupan sebelumnya mengejar alcemi dao dengan sepenuh hati dan benar-benar tidak punya waktu untuk menghadiri jalur bela diri. Meskipun alkimia dao kuat, itu tidak dapat membalikkan amarah yang mengamuk. Apa yang benar-benar bisa memimpin umat manusia untuk bangkit masih penguasa tertinggi bela diri dao? Ye Yuan tiba-tiba teringat bahwa roh Raja Surgawi roh pernah secara sadar atau tidak sadar mendesak Ye Yuan untuk mengolah jalur bela diri saat itu tetapi langsung diabaikan olehnya. Berpikir tentang itu sekarang, ternyata Teng Yun telah menghabiskan banyak pemikiran dan perawatan saat itu. Hanya saja, sepertinya penampilannya dalam kehidupan masa lalunya membuatnya agak kecewa. Mandat putera surga sudah mati. Lalu apa yang Anda lakukan dalam beberapa tahun itu? Ye Yuan berkata. Teng Yun menatapnya dan berkata sambil tersenyum, diberitahu tentang berita kehancuran balai pengobatan Raja dan Kalian, kematian ayah dan anak, aku merasa seperti langit jatuh pada waktu itu. Siapa yang tahu nanti, kekuatan besar memanggil saya dan mengatakan bahwa masih ada titik balik untuk masalah ini dan membuat saya menyelam ke dalam kultivasi dan diam-diam menunggu munculnya titik balik. Sekarang, saya akhirnya tahu apa titik baliknya. Petik 2 Berbicara di sini, diam menghela nafas dan berkata, melihat itu sekarang, kehendak surga sulit untuk disimpulkan. Terlepas dari apakah itu kekuatan utama ras manusia atau ras iblis, sepertinya itu semua membuat gaun pengantin untuk penampilan Anda. Mereka bersekongkol melawan Heavenly Dao, tetapi tidak akan pernah berpikir bahwa mereka sendiri sebenarnya bersekongkol oleh Heavenly Dao. Petik 2 Bab 1130, Spirit Bristle 9 Asal Usul Seni Divine Informasi yang diperoleh dari mulut Spirit Bristle Divine King membuat Ye Yuan merasakan peningkatan emosi juga. Dia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa dia benar-benar menjadi pusat pusaran manusia dan iblis, perselisihan terselubung dua ras. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada seseorang yang benar-benar mampu mengintip ke dalam Heavenly Dao dan menghitung semuanya. Kekuatan utama yang kamu bicarakan, orang macam apa dia? Dengan kekuatanmu, mungkinkah kamu masih harus tunduk kepadanya? Ye Yuan berkata dengan cemberut. Dari kata-kata Teng Yun, Ye Yuan bisa merasakan bahwa dia sangat hormat terhadap kekuatan besar yang disebut itu. Ye Yuan memeriksa dirinya sendiri dan berpikir bahwa dia sudah sangat akrab dengan alam surgawi. Tetapi dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa umat manusia sebenarnya masih memiliki keberadaan seperti itu. Menurut apa yang diketahui orang-orang, Sepuluh Raja Agung Surgawi sudah merupakan puncak dari apa yang mampu dijangkau manusia. Siapa lagi yang bisa membuat roh bulu Raja Surgawi, Pembangkit tenaga listrik semacam ini, menjadi begitu hormat. Teng Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Dia berkata sebelumnya, kita akan bertemu jika ditakdirkan secara alami. Hanya saja sekarang, waktunya tidak tepat. Adapun seberapa tangguh kekuatannya, aku juga tidak bisa mengatakannya. Tapi, bagi saya untuk dapat memiliki kekayaan hari ini, itu semua berkat dia. Kata-kata Teng Yun membuat Ye Yuan tanpa henti terkejut. Untuk dapat menumbuhkan spirit bristle divine king, Pembangkit tenaga listrik semacam ini, seorang diri, maka seberapa kuat kekuatannya. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti ini, Mengapa dia tidak melangkah maju sendiri? Teng Yun berkata, dia secara alami mengalami kesulitan dalam mengungkapkan. Kekuatannya mungkin tidak terlalu besar, Tetapi kemampuan kenabiannya tidak tertandingi oleh semua. Dialah yang memberitahuku berita tentang spirit bristle nine yang divine art muncul. Dia membuat saya mengambil tindakan untuk merebutnya. Jika bukan karena bimbingannya, bagaimana mungkin aku, Seniman bela diri ini yang hanya dao tingkat pertama saat itu, Dapat memperoleh metode kultivasi yang menantang surga. Petik 2 Ini benar-benar keberadaan yang misterius. Dia tampaknya menjadi tangan yang tak terlihat, Memanipulasi arah seluruh alam surgawi. Bahkan spirit bristle nine yang divine art, Semacam metode kultivasi yang menantang surga, Dia sebenarnya bisa memprediksi secara akurat juga. Ye Yuan tidak bisa menahan nafas secara emosional setelah mendengarnya. Ini benar-benar keberadaan yang menakutkan. Hanya saja, keberadaan ras iblis itu tampaknya juga bukan orang yang baik. Di bawah rencananya, Viengot Jialan dan bunga iblis bunda suci terbentuk satu demi satu. Pada titik ini, Sepertinya kekuatan utama ras manusia ini jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan lagi. Melihat arah alam surgawi saat ini, Itu jelas ras iblis yang mengambil alih besar-besaran. Memikirkannya seperti ini, Keberadaan ras iblis itu tampaknya bahkan lebih menakutkan. Lalu kamu datang untuk menyelamatkan saya kali ini sudah diramalkan oleh orang itu. Kata Ye Yuan penasaran. Teng Yun tidak menyangkalnya dan berkata dengan anggukan, Itu benar. Sebulan yang lalu, Saya tiba-tiba menerima beritanya, Membuat saya datang ke sekitar kota suci. Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar diburu oleh Suge King Suan. Petik 2 Ye Yuan juga menghela nafas panjang ketika dia mendengar itu dan berkata, Awalnya, saya berencana untuk memusnahkan ajaran Dao Yu Sol Sek. Tapi saya tidak berharap Suge King Suan benar-benar kembali pada saat ini. Namun, meskipun saya tidak berhasil kali ini, Mereka juga kehilangan vitalitas yang sangat besar. Petik 2 Mendengar kata-kata Ye Yuan, Dengan ketenangan Teng Yun, Dia menarik nafas dingin juga. Membasmi ajaran Dao Kota Suci, Hal semacam ini, Bahkan dia tidak berani memikirkannya. Tidak menyangka bocah ini melakukannya. Ketika dia mendengar Ye Yuan mengatakan bahwa dia membunuh lima pembangkit tenaga void mistik Kota Suci dan menghilangkan pusat kekuatan Raja Purple Gold Hall, Dia tidak bisa membantu menatap kaget dengan rahangnya kendur. Dengan wilayah kultifasinya, Sudah sangat sulit bagi sesuatu untuk bisa membuatnya terlihat tersentuh. Tapi tindakan Ye Yuan tidak diragukan lagi adalah bom kelas berat, Membuatnya sangat khawatir. Hanya setelah waktu yang lama Teng Yun berkata dengan emosional, Kamu, bocah ini, benar-benar aneh. Tapi masalah ini dilakukan dengan indah. Petik 2 Kedua orang saling bertukar pandang, Keduanya tertawa terbahak-bahak. Meskipun tindakan Ye Yuan tidak mampu menghancurkan fondasi Kota Suci, Itu benar-benar dapat membuat sulit bagi mereka untuk menanggungnya. Powerhouses Raja Surgawi tidak dianggap banyak. Tapi pusat kekuatan Void Mystic, Masing-masing sangat berharga. Pembunuhan tanpa pandang bulu Ye Yuan dapat dikatakan Telah memotong setengah dari fondasi Kota Suci. Karena Anda sudah tahu tentang Sekte Jiwayu, Maka Anda juga harus tahu tentang Sekte Satu Surga Kuno, kan? Tanya Teng Yun. Ye Yuan menganggup, mengungkapkan bahwa dia sadar. Lalu apakah Anda tahu dari mana Spirit Bristle Nine yang di Fine Art berasal? Tanya Teng Yun lagi. Ye Yuan tertegun ketika mendengar itu. Mungkinkah bahwa Spirit Bristle Nine yang di Fine Art ini masih memiliki latar belakang yang hebat? Mengingatnya sedikit, sepertinya memang begitu. Jika bukan karena latar belakang yang bagus, apa hak Teng Yun untuk dicocokkan secara merata dengan Suge King Suan? Ye Yuan tiba-tiba teringat penyebutan Sky Distant sebelumnya, pernah ada tiga pembangkit tenaga besar dewa asal sejuta tahun yang lalu. Yang terkuat adalah Surga Mutlak, selanjutnya adalah Zhuozong. Sementara orang lain, Sky Distant tidak mengatakan. Tapi dia jelas juga eksistensi yang sangat menakutkan. Mungkinkah Spirit Bristle Nine yang di Fine Art ini sebenarnya adalah warisannya? Mungkinkah bahwa Spirit Bristle Nine yang di Fine Art adalah metode penanaman warisan sembilan Sun Stru Sekte Kuno? Kata Ye Yuan dengan takjub. Teng Yun tersenyum dan berkata, itu benar. Sekte dari satu juta tahun yang lalu, informasi yang ditinggalkan saat ini sudah sangat sedikit. Tapi Spirit Bristle Nine yang di Fine Art ini dan Sutra Hati Yu Sol Sekte dikenal sebagai tiga metode kultivasi besar yang tak tertandingi pada waktu itu bersama dengan Heaven One Sex Fast Heaven Sword Art. Satu juta tahun yang lalu, Master Sekte Sembilan Sun sebenar Sekte, Jiang Chen, mengolahnya ke tingkat kedelapan, budidayanya mencapai surga. Ye Yuan kagum ketika dia berkata, saya tidak berpikir bahwa Spirit Bristle Nine yang di Fine Art sebenarnya masih memiliki asal seperti itu. Senior Jiang Cheng membantu Senior Absolute Heaven dan mengalahkan ras iblis dengan upaya terbaik, tetapi dia bersedia untuk tetap berada di belakang layar. Benar-benar terhormat. Sebaliknya, Zhuozong meninggalkan pengajaran Dao yang membawa kerugian selama sejuta tahun. Sederhananya aib umat manusia. Petik 2 Teng Yun sangat merasakan hal itu juga ketika dia berkata, saya mengolah Spirit Bristle Nine yang di Fine Art. Orang yang paling saya hormati dalam hidup ini adalah Senior Jiang Chen. Jikin Yun, kamu memasuki Dao dengan pedang, tetapi kamu sepertinya tidak pernah mengolah Fast Heaven Sword Art. Paru kedua Spirit Bristle Nine yang di Fine Art ini, akan saya berikan kepada Anda. Jika Anda dapat memiliki beberapa pemahaman, Anda juga dapat mengukir Dao besar. Petik 2 Tatapan Ye Yuan berubah niat dan dia berkata, kamu benar-benar tahan untuk berpisah dengannya. Teng Yun berkata sambil tersenyum, apa yang harus ada enggan? Selama kita bisa mengusir ras iblis, lupakan metode kultivasi, bahkan jika menginginkan kehidupan Teng ini, mengapa tidak? Petik 2 Menuju Teng Yun, Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan sangat hormat. Metode kultivasi dewa alam sangat berharga, apalagi Spirit Bristle Nine yang di Fine Art, metode kultivasi semacam ini yang bisa mengolah ke alam dewa asal. Teng Yun benar-benar mengeluarkannya tanpa mengedipkan kelopak mata. Dapat dilihat bahwa dia tidak hanya mendapatkan warisan Nine Suns Trusek, bahkan karakter juga diturunkan. Sepertinya ketika metode kultivasi ini memilih penggantinya saat itu, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Semuanya ditahbiskan sebelumnya oleh surga. Prasasti surgawi perlahan mengalir ke lautan kesadaran Ye Yuan. Spirit Bristle Nine yang di Fine Art dalam tubuh Ye Yuan mulai berputar secara otomatis. Segalanya tercapai tanpa usaha. Paru pertama Ye Yuan Spirit Bristle Nine yang di Fine Art belum diolah sepenuhnya. Pemahamannya terhadap prasasti surgawi ini tidak mendalam. Tetapi beberapa aspek yang awalnya tidak jelas menjadi jelas sekarang. Di bawah lonjakan hukum di Fine Dao ini mulai bergerak, bidang kultivasi Ye Yuan benar-benar menunjukkan beberapa peningkatan. Melihat bahwa kemampuan pemahaman Ye Yuan sangat tinggi, Teng Yun juga sangat terkejut. Saat itu, ia pergi ke pengasingan tertutup selama 500 tahun sebelum mengolah paru pertama Spirit Bristle Nine yang di Fine Art hingga kesempurnaan tingkat ke-9. Tapi Ye Yuan hanya mengolah metode kultivasi ini selama lebih dari 20 tahun dan sebenarnya sudah hampir mencapai lingkaran besar dunia kesempurnaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!